Dalam kegelapan malam, Luan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat di laut dalam 4000 Zhang. Saat dia bergerak maju, dia memegang tetesan air di tangannya dan mengamatinya. Tetesan air ini sangat kuat. Meskipun Luan tidak menyerangnya dengan kekuatan penuh, dia menyuntikkan energi ke dalamnya. Namun, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Dan tekanan air 4000 Zhang juga tidak berpengaruh pada tetesan air ini. Dia mencoba melihat apakah tetesan air akan berubah saat dia bergerak maju. Namun, setelah Luan bergerak maju selama dua jam, tetap tidak ada perubahan. Setidaknya di mata Luan, tidak ada perubahan pada tetesan air. Setelah mencoba selama dua jam, apapun yang terjadi, Luan harus berhenti dan memikirkannya lagi. Dia sudah bergerak maju dalam jarak yang cukup jauh. Hanya ada dua kemungkinan jika tidak ada perubahan. Kemungkinan pertama adalah tetesan air itu sudah diperbaiki. Apapun yang terjadi, tidak akan ada perubahan apapun. Luan belum mempelajari arti sebenarnya dari tetesan air itu dan terus bergegas ke depan. Kemungkinan ini tidaklah kecil. Namun tetesan air tersebut hanya akan berubah ketika masuk ke laut. Kemungkinan kedua adalah dia terlalu jauh dari tetesan air. Jaraknya sangat jauh bahkan jika dia bergerak maju selama dua jam, tetesan airnya tidak akan berubah. Intuisi Luan lebih percaya pada kemungkinan kedua. Lautnya sangat luas. Besarnya sama dengan sembilan benua kuno. Bahkan jika dia bergerak maju selama dua jam, dia masih dekat dengan lautan delapan benua kuno. Tetesan air yang diberikan kepadanya oleh Klan Fu, yang memiliki atribut air tertinggi, mungkin bisa mengarah ke laut yang sebenarnya. Letaknya sangat jauh dari sini. Jika Luan harus mencari tetesan air tersebut, belum lagi betapa sulitnya mencapai tujuan. Waktu sendirian saja akan membuatnya lelah sampai mati. Namun, untungnya, ada susunan teleportasi. Memecahkan masalah ini tidak akan terlalu sulit. Itu sangat sederhana. Luan hanya perlu pergi ke susunan teleportasi yang dia tinggalkan di laut dan memasuki laut untuk mengamati tetesan air. Jika kemungkinan kedua, maka tetesan air di laut pasti akan berubah. Dengan menggunakan perpotongan tetesan air, dia setidaknya bisa menentukan lokasi pasti laut tersebut. Setelah berpikir sejenak, Luan segera terbang ke permukaan laut. Dia menyiapkan susunan teleportasi dan menghilang ke laut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Selatan yang ekstrim, Pulau Macan Surgawi. Di dalam gunung terbesar di tengahnya, Pangeran Ki sebenarnya telah berubah menjadi bentuk manusia. Dia saat ini sedang duduk di kursi batu, bosan setengah mati, dengan santai mengutak atik barang-barang di atas meja. Tentu saja, dia sedang duduk karena dia sudah cukup tidur. Adapun untuk berubah menjadi bentuk manusia, itu karena dia kurang lebih sudah terbiasa setelah bertemu Luan. Apalagi memang sangat ramai di gunung ini dengan wujud aslinya, seolah-olah dikurung di dalam sangkar. Dia tidak suka perasaan sesak. Karena itu, suku Harimau Langit ingin kembali ke delapan benua kuno. Saat ini, dunia berada dalam kekacauan. Binatang aneh itu telah memasuki delapan benua kuno selama beberapa bulan. Semua klan yang pernah hidup di delapan benua kuno sepuluh ribu tahun yang lalu telah masuk, kecuali suku Harimau Surga yang terkuat. Tentu saja, ini semua karena keputusan Rajaki. Jika bukan karena prestise Rajaki yang kuat di suku Harimau Langit, bawahannya pasti sudah melanggar perintahnya dan menyerang. Perlombaan Harimau Langit berbeda dengan perlombaan Singa Api. Flaming Lion Rache adalah balapan dengan kekompakan terkuat. Kekompakan ras Singa Api bergantung pada hirarki ketat dan keyakinan kuat mereka. Sebagai perbandingan, ras Harimau Langit hanya memiliki satu kekompakan, dan itu adalah Rajaki sendiri. Jika Rajaki meninggal, ras Harimau Langit akan segera menjadi tumpukan pasir lepas. Meski begitu, banyak Harimau Langit yang tidak puas dengan Rajaki. Mereka hanya bisa menyaksikan klan yang lebih lemah memasuki delapan benua kuno. Wilayah laut paling selatan hampir sepertiganya kosong, tetapi mereka hanya bisa menonton dengan rasa iri. Perasaan ini sungguh tidak nyaman. Namun, Rajaki memiliki hati yang besar. Setelah memberi perintah, dia terlalu malas untuk berkomunikasi dengan Harimau Langit ini, jadi dia tidak merasa terlalu kesal. Saat dia bosan dan bermain-main, formasi teleportasi tiba-tiba muncul. Rajaki terkejut dan berbalik. Selain dia, hanya ada satu orang yang bisa meninggalkan formasi teleportasi di sini. Benar saja, dia melihat Luan keluar dari formasi teleportasi. Luan juga terkejut saat melihat Rajaki dalam wujud manusianya. Namun, masalahnya adalah meskipun Rajaki secara bertahap mulai terbiasa dengan bentuk manusianya, dia belum terbiasa mengenakan pakaian. Apalagi karena dia berada di wilayahnya sendiri, dia tidak punya waktu luang untuk berjalan-jalan dengan pakaiannya setiap hari. Dia tidak suka perasaan terikat. Saat Luan melihat Rajaki, dia segera memalingkan muka dan menutup matanya. Rajaki terkejut saat melihat ini. Lalu, dia mengerutkan alisnya tanpa berkata-kata. Dia merasa Luan sangat merepotkan, tapi dia tetap mengeluarkan pakaian luar tipis dari cincinnya dan dengan santai memakainya. Pakaian luar ini hanya bisa menghalangi pemandangan musim semi, tapi bisa memperlihatkan semua konturnya. Namun, ini sudah cukup. Jika Rajaki bisa mengubah kebiasaannya demi dirinya, dia juga harus membuat beberapa kelonggaran. Terlebih lagi, Rajaki memang bukan manusia. Dia tidak bisa menuntut terlalu banyak. Rajaki, sapa Luan dengan canggung? Apa yang salah? Rajaki memandang Luan. Saat dia keluar dari formasi teleportasi, ekspresinya menjadi sangat mendesak. Dia bertanya, Apa yang membuatmu begitu cemas? Luan segera mengeluarkan tetesan air itu dan dengan cemas berkata, Saya ingin memasuki lautan di sini dan melihat apakah ada perubahan di dalam benda ini. Rajaki terkejut dan menatap tetesan air di tangan Luan. Dia belum pernah melihat benda ini sebelumnya dan tidak tahu kegunaannya. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Luan, bahkan dia tidak dapat merasakan energi dari benda ini. Ini berarti energinya telah tertahan hingga ekstrim. Jelas sekali bahwa perubahan di dalamnya didukung oleh kekuatan yang kuat. Benda ini pasti mempunyai asal-usul yang sangat kuat. Apa ini? Ekspresi Rajaki menjadi serius saat dia bertanya pada Luan, di mana kamu mendapatkannya. Ini, Luan mengerutkan kening. Namun, Yu Erong sudah mengetahui hal ini. Rajaki juga orang yang bisa dipercaya. Setelah ragu-ragu selama dua tarikan napas, dia segera berkata, Klan Fu memberikannya kepadaku. Sekarang Fuyu dalam masalah, aku harus menggunakan benda ini untuk menyelamatkannya. Klan Fu. Tubuh Rajaki bergetar dan alisnya berkerut. Musuh Luan adalah klan Jiang dan Chu, sedangkan musuh klan Macan Langit adalah seluruh klan Hachiko, terutama klan Fu. Klan Fu adalah penyebab utama di balik perang 10.000 tahun klan Macan Langit dan klan Singa Menyala. Mendengar dua kata ini saja sudah membuat Rajaki sangat marah. Sebagai perwakilan dari binatang aneganas dan patriar klan Macan Langit, Rajaki tidak peduli dengan kepolosan keturunannya. Jika dia ingin bergerak, dia ingin membunuh semua orang, tidak membiarkan satu pun hidup. Fuyu memang pengecualian. Ini bukan hanya karena hubungannya dengan Luan, tetapi juga karena Fuyu telah memberikan batu dewa tersembunyi kepada Luan. Jika tidak, klan Macan Langit dan klan Singa Menyala tidak akan bisa berdamai. Karena itulah sikap Rajaki terhadap Fuyu sangat berbeda. Jika Fuyu dalam masalah, Rajaki akan tetap membantu. Terlebih lagi, Luanlah yang datang untuk meminta bantuan. Setelah beberapa napas, Rajaki menarik napas ringan dan mengangkat tangannya. Segera, susunan teleportasi besar muncul dan berkata, ikuti saya. Setelah mengatakan itu, Rajaki masuk. Luan segera mengikuti dan memasuki susunan teleportasi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Wilayah laut paling selatan adalah lautan luas. Lautan di sini relatif tenang dan tidak banyak naik turun. Sekilas tidak ada pulau yang terlihat. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba muncul di udara. Setelah itu, dua sosok keluar. Itu adalah Rajaki dan Luan. Hembusan angin laut bertiup, menyebabkan rambut panjang Rajaki berkibar. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luan, jadi dia menoleh ke arah Luan. Luan tidak segera masuk. Sebaliknya, dia buru-buru bertanya kepada Rajaki, di mana tempat ini. Rajaki terkejut dan segera menyadari bahwa benda tetesan air itu mungkin ada hubungannya dengan lokasi. Dia berkata, inti wilayah laut paling selatan, sisi yang paling dekat dengan empat laut selatan. Mendengar ini, Luan menganggup dan segera menyelam, menyelam ke laut. Bang! Luan bergegas ke laut. Saat dia tenggelam, dia buru-buru meletakkan benda tetesan air di depannya dan menatap aliran air. Itu berubah. Tubuh Luan bergetar. Itu benar-benar berubah. Itu benar-benar berbeda dari saat dia berada di empat laut selatan. 2.602 Luan menyelam 40 ribu zang di bawah permukaan laut. Pangeran Ki, yang sedang melayang di udara, berpikir sejenak, lalu mengikuti. Bang! Tubuh Pangeran Ki tenggelam dengan cepat, dan dia segera tiba di samping Luan. Melihat Luan menatap tetesan air di tangannya, Pangeran Ki bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Luan tidak langsung menjawab pertanyaan Pangeran Ki. Sebaliknya, dia menunggu 10 napas sebelum mengambil napas dalam-dalam. Matanya masih tertuju pada tetesan air, dia berkata dengan sungguh-sungguh, arah aliran air telah berubah. Benar sekali, memang sudah berubah. Di pesisir empat laut selatan, arah aliran airnya mengarah ke timur dan selatan. Namun di sini, lebar aliran airnya jelas mengarah ke perbatasan. Terlebih lagi, itu mengarah ke timur laut. Aliran airnya masih sangat lebar, namun tidak selebar dulu. Lebarnya hanya sekitar setengahnya. Jika lebar aliran air dibuat secara sederhana, maka perpotongan kedua perairan tersebut adalah Laut Selatan Kedua. Laut Selatan Kedua ditempati oleh naga. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia bahkan merasa kulit kepalanya mati rasa. Jika aliran air benar-benar membimbingnya maju, maka itu berarti dia akan memasuki Laut Selatan Kedua, wilayah para naga. Apa maksudmu? Pangeran Ki benar-benar bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Luan mempererat cengkramannya pada tetesan air. Bagaimanapun juga, Laut Selatan Kedua tidak salah. Saat dia berbalik untuk menjelaskan kepada Pangeran Ki, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Karena air mengalir di laut dalam, dan karena Pangeran Ki hanya mengenakan pakaian luar yang sederhana, pakaian luarnya mengapung di air. Tubuhnya yang tinggi dan ramping berdiri tepat di samping Luan. Luan tercengang. Meskipun dia pernah melihatnya sebelumnya, dia belum pernah melihatnya dalam jarak sedekat ini. Namun, ini hanyalah keheranan dan keheranan. Mata Luan tidak menunjukkan pemikiran lain. Dalam tiga bulan terakhir, dia tidak memiliki pemikiran seperti itu, apalagi sekarang. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada bagaimana menyelamatkan Fuyu. Dia segera berkata, Sebelum saya datang ke sini, saya berada di pantai delapan benua kuno di empat laut selatan. Aliran air mengarah ke Tenggara. Sekarang mengarah ke Timur Laut. Kemungkinan besar mengarah ke Laut Selatan Kedua. Hati Pangeran Ki menegang saat mendengar ini. Keterkejutan muncul di wajahnya saat dia langsung bertanya, Kamu ingin pergi ke wilayah Laut Selatan Kedua? Ya, Luan menjawab tanpa ragu-ragu. Tahukah kamu kalau kamu akan membuang nyawamu jika pergi? Ekspresi Pangeran Ki menjadi semakin serius saat dia bertanya lagi. Aku tahu, kata Luan. Ini berbahaya, tapi belum tentu berakibat fatal. Kamu mempermainkan hidupmu. Ekspresi Raja Ki menjadi lebih suram, dan dia berkata seolah-olah dia sedang marah, Meskipun banyak naga telah memasuki benua dan wilayah laut lainnya, sepertiga dari naga masih berada di wilayah Laut Selatan Kedua. Naga bisa muncul kapan saja di wilayah Laut Selatan Kedua. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Naga menempati banyak pulau, dan banyak di antaranya adalah tempat para naga mengumpulkan sumber dayanya. Sesekali, mereka akan pergi ke sana untuk mengumpulkan material. Tidak ada satu pulau pun yang aman. Raja Ki melanjutkan, Pikirkan baik-baik, seberapa besar peluang untuk keluar hidup-hidup. Gunakan otakmu. Anda boleh mengambil risiko demi Fuyu, tapi bukan berarti Anda bisa melebih-lebihkan diri sendiri. Meskipun nada suara Pangeran Ki marah, itu sepenuhnya demi Luan. Pangeran Ki tidak hanya akan mengatakan hal ini, tetapi siapapun yang mendengarnya akan mengatakan hal yang sama. Memasuki wilayah Laut Selatan Kedua sama saja dengan mengantarkan tulang-tulang naga kekaisaran ke depan pintu rumahnya. Bahkan Fuyang, yang sangat menyayangi putrinya, baru mengambil keputusan ini setelah tiga bulan disiksa. Lebih penting lagi, bahkan Fuyu pun tidak tahu tentang keputusan ini. Itu sepenuhnya keputusannya sendiri. Tapi, Luan pasti akan pergi. Tubuh Pangeran Ki bergetar. Dia menatap mata Luan dan melihat tidak ada sedikitpun fluktuasi dalam kegelapan. Bahkan setelah mengetahui arahnya menunjuk ke wilayah Laut Selatan Kedua, tidak berubah sama sekali. Luan segera menyingkirkan tetesan air itu dan berkata kepada Pangeran Ki, Terima kasih banyak, Pangeran Ki. Aku pamit dulu. Begitu dia selesai berbicara, Luan segera terbang ke langit. Melihat ini, tubuh Pangeran Ki bergetar lagi dan dia segera menggunakan teleportasi untuk mengejar ketinggalan. Keduanya meninggalkan laut dan berdiri di bawah langit malam. Luan mengangkat tangannya untuk membuat susunan teleportasi, tetapi Pangeran Ki menghalangi jalannya dan segera menghentikannya. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu keras kepala. Pangeran Ki sangat serius dan berkata dengan suara berat, ini bukan waktunya untuk bertindak sembarangan dan pamer. Pikirkanlah, jika sesuatu terjadi padamu, seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Bagaimana dengan persatuan hidup dan mati? Bagaimana dengan persatuan es dan api? Bagaimana dengan wanitamu? Jangan bilang kamu ingin melihat mereka mati untukmu. Petik 2 Petik 2 Luan memandang Pangeran Ki, jejak perjuangan muncul di matanya yang gelap. Ia, tujuh istrinya adalah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi keputusannya, tapi kali ini, dia tidak goyah. Dia telah melakukan banyak hal untuk ketujuh wanita itu dan bahkan meninggalkan Fuyu demi ketujuh wanita itu. Sekarang dia adalah suami Fuyu, dia tidak bisa mengecewakan Fuyu lagi. Saya pasti akan pergi, Luan memandang Pangeran Ki dan berkata, kecuali saya mati, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Petik 2 Petik 2 Pangeran Ki melihat ekspresi tegas Luan dan mengatupkan giginya, wajahnya penuh kebencian. Orang ini tidak menghargai nyawanya sendiri, dan hatinya bahkan lebih hancur daripada nyawanya. Itu sungguh menyebalkan. Lupakan, Pangeran Ki mengatupkan giginya dan dengan marah berteriak, lakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu mati, aliansi hidup dan mati akan bubar, dan aku akan memimpin suku macan surgawi ke benua ini. Ketika saatnya tiba, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada manusia. Melihat Pangeran Ki menyingkir, Luan tidak berkata apa-apa dan segera membuat susunan teleportasi. Segera, itu terbentuk. Kemudian, Luan langsung masuk, bahkan tidak berhenti sejenak. Melihat Luan masuk, tubuh Pangeran Ki bergetar. Dia ingin mengejarnya, tetapi dia tidak bisa memasuki susunan teleportasi. Kalau tidak, itu akan langsung meledak. Niatnya adalah mengancam Luan dengan nyawa manusia, tapi dia tidak menyangka hal itu tidak akan berpengaruh. Tampaknya kali ini, Luan benar-benar telah mengambil keputusan dan tidak akan kembali. Laut Selatan Kedua, Pangeran Ki mengepalkan tangannya. Apakah ada cara baginya untuk masuk dan mencari Luan untuk membantunya? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, Laut Utara Pertama, Pulau Abadi. Susunan teleportasi muncul di rumput di atas air terjun, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Pulau Abadi masih dalam kondisi baik, dan susunan tak kasat mata di sekitarnya masih utuh. Ia tidak mengalami serangan apapun. Luan segera meninggalkan Pulau Abadi dan memasuki laut. Setelah benda tetesan air dikeluarkan, aliran air muncul kembali dan mengarah ke tenggara rumah. Kemudian, Luan sekali lagi menggunakan susunan teleportasi untuk menuju ke Laut Utara Kedua. Dia pernah ke sana sebelumnya untuk menjalankan misi, dan dia telah meninggalkan beberapa susunan teleportasi di Laut Kosong. Ketika dia tiba dan memasuki laut, seperti dugaan Luan, aliran air di objek tetesan air berubah. Kali ini aliran airnya jelas mengarah ke selatan. Terlebih lagi, itu menunjuk ke seluruh selatan. Telah dipastikan bahwa itu mengarah ke Laut Selatan Kedua. Di laut, Luan menoleh dan melihat ke selatan. Jika dia ingin memasuki Laut Selatan Kedua, cara terpendek adalah mulai dari sini dan menuju ke selatan untuk memasuki Laut Selatan Kedua. Lagi pula, Luan belum pernah ke Laut Selatan Pertama dan Laut Selatan Ketiga. Menyeberangi laut tidak hanya berbahaya, tetapi juga membuang banyak waktu. Lokasi Luan saat ini adalah sekitar seperempat panjang tepi Laut Selatan Kedua. Ini jarak yang sangat jauh. Bahkan jika dia tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan, Luan membutuhkan setidaknya satu bulan untuk masuk, dan ini dengan syarat dia tidak berhenti untuk melakukan perjalanan siang dan malam. Sebulan terlalu lama, dan Luan tidak mampu menunggu selama itu. Sebelumnya, Pangeran Ki telah membawanya ke perbatasan antara Laut Selatan Ekstrim dan Laut Selatan Kedua untuk bernegosiasi dengan naga yang menentang surga. Dia hanya bisa kembali ke Pulau Harimau Surgawi dan menyusahkan Pangeran Ki untuk mengirimnya ke sana. Bahkan jika dia harus menelan pil pahit, Luan segera mengaktifkan susunan teleportasi dan tiba di gua di Pulau Harimau Surgawi. Saat ini, Pangeran Ki baru saja kembali. Keduanya keluar dari susunan teleportasi dan kebetulan bertemu. Ketika Pangeran Ki melihat Luan muncul, dia terkejut pada awalnya. Kemudian, dia sangat gembira dan langsung bertanya, kamu tidak pergi. Luan terdiam, tapi dia tetap berkata, aku ingin memintamu mengirimku ke tepi laut tempat kita bernegosiasi terakhir kali. Ketika Pangeran Ki mendengar ini, tubuhnya bergetar dan dia segera berkata, tidak mungkin. 2603 Pangeran Ki menolak, dan penolakannya tegas dan tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Luan memandang Pangeran Ki dan hatinya tenggelam. Ekspresinya menjadi sangat serius. Jika Pangeran Ki tidak membantunya, dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai wilayah Laut Selatan Kedua. Dia tidak ingin membuang waktu, dia benar-benar tidak mau. Jika Pangeran Ki tidak setuju, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Luan tidak ingin membuang waktu dan segera membuka susunan teleportasi untuk pergi. Pangeran Ki tidak menyangka Luan akan terburu-buru dan dengan cepat bertanya, mau ke mana? Luan terdiam dan berpikir sejenak sebelum menjawab dengan jujur, Pulau Pesona Surgawi. Tubuh Pangeran Ki gemetar saat mendengar ini. Benar sekali, Pulau Pesona Surgawi berada di wilayah Laut Selatan Kedua. Luan hanya perlu pergi ke Pulau Pesona Surgawi untuk mencapainya. Namun, Pulau Pesona Surgawi terletak di tepi barat laut wilayah Laut Selatan Kedua. Bisa dikatakan letaknya di sudut terpencil. Intinya, tidak ada bedanya dengan Pangeran Ki yang mengirimnya ke tepi jurang. Bahkan mungkin lebih baik memulai pencarian dari tepian. Luan tidak ingin melibatkan orang temi dalam masalah ini. Bagaimanapun, dia sudah menyinggung Yin Lin. Namun, demi Fuyu, dia hanya bisa pergi. Pangeran Ki memandang Luan. Dia sangat marah sehingga dia ingin bergegas dan menghajar bocah ini. Dia menarik napas dalam-dalam, mengertakan gigi, dan akhirnya berkompromi. Karena kamu ingin pergi ke wilayah Laut Selatan Kedua, aku akan menemanimu. Luan kaget saat mendengar ini. Dia memandang Pangeran Ki dengan heran. Menemani saya. Luan tidak menyangka Pangeran Ki akan mengambil keputusan seperti itu. Pangeran Ki adalah pemimpin suku Harimau Surgawi. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi pukulan fatal bagi suku Harimau Surgawi. Tidak peduli apapun, wilayah Laut Selatan Kedua adalah wilayah paranaga. Setelah ditemukan, bahkan Pangeran Ki pun tidak akan bisa melarikan diri. Namun, jika Pangeran Ki bersedia membantunya, itu akan sangat menguntungkannya dalam pencarian rahasianya. Ini bukanlah pembelajaran berdasarkan pengalaman yang sederhana. Meskipun Luan sangat ingin meningkatkan kekuatannya, dia percaya bahwa sebelum itu, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukan rahasia tetesan ini. Ketika saatnya tiba, itu akan lebih cepat daripada berkultivasi secara membabi buta. Terlebih lagi, dengan kehadiran Pangeran Ki, keselamatannya akan sangat terjamin. Biasanya, Luan tidak akan pernah melibatkan Pangeran Ki, tapi demi Fuyu, dia bisa mengabaikan intinya. Dia bertanya, apakah itu benar? Saya adalah Patriar Klan Harimau Surgawi. Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Raja Ki sangat tidak senang dan mengerutkan kening ketika dia berkata, namun, aku akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Jika kita benar-benar dikelilingi oleh naga yang jauh lebih kuat dariku, demi perkembangan ras macan langit, aku akan melakukannya. Pasti meninggalkanmu dan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Jangan salahkan aku jika itu terjadi. Tentu saja tidak, Luan sangat gembira dan segera membungkuh. Terima kasih banyak, Pangeran Ki. Kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Pangeran Ki tidak menyukai etika seperti ini. Karena dia sebenarnya telah mengambil keputusan seperti itu, dia merasa agak jengkel. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ingatlah bahwa aku membantumu sekarang. Kamu akan membayarku kembali di masa depan. Tentu saja, Luan berdiri dan berkata dengan serius. Tunggu aku di sini sebentar. Aku harus pergi dan menjelaskan beberapa hal kepada anggota klanku sebelum aku pergi, kata Pangeran Ki. Luan menganggup, dan Pangeran Ki langsung menghilang ke dalam gunung. Dia menunggu dengan tenang, memikirkan cara mencari sepanjang waktu. Benar saja, Pangeran Ki segera kembali. Dia mengangkat tangannya untuk mengaktifkan susunan teleportasi dan berkata kepada Luan, ayo pergi. Luan menganggup dan segera mengikuti Pangeran Ki ke dalam susunan teleportasi. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Di perbatasan antara Laut Selatan Ekstrim dan Laut Selatan Kedua, terdapat lautan tak berbatas. Kedua lautan itu terlalu panjang, dan Pangeran Ki memiliki banyak susunan teleportasi di perbatasan ini. Karena mereka sedang mencari sesuatu kali ini, Pangeran Ki menggunakan susunan teleportasi untuk tiba di lokasi yang sangat dekat dengan pusat perbatasan. Dari sini, mengikuti panduan tetesan akan lebih cepat. Susunan teleportasi yang kuat terbuka, dan Pangeran Ki serta Luan keluar satu demi satu. Pangeran Ki mempertahankan wujud manusianya. Jika tidak, wujud aslinya akan terlalu besar dan mudah ditemukan. Kurang dari 10 ribu kaki di bawahnya ada lautan. Pangeran Ki berkata, pertama-tama masuklah ke laut dan periksa arahnya. Saya masih memiliki beberapa susunan teleportasi di perbatasan ini. Pergi ke beberapa tempat lagi untuk mempersempit area tersebut. Luan menganggup dan segera terjun ke laut. Di tengah suara gelombang air, dia mencapai kedalaman 40 ribu kaki dan mengeluarkan tetesan itu lagi. Benar saja, gelombang air lebih terlihat jelas dibandingkan saat dia berada di pulau abadi. Meski masih sangat kecil, namun terlihat jelas dengan mata telanjang. Dia tidak perlu melihatnya sedekat sebelumnya. Namun, ketika Luan melihat arah air, dia mengerutkan kening. Ledakan. Sebuah suara datang dari atas dan berhenti di sisi Luan. Itu adalah Pangeran Ki. Dia datang ke sisi Luan dan melihat sekilas perubahan tetesan itu. Ketika dia melihat arah air, dia langsung mengerutkan kening. Arah air, sepenuhnya ke utara. Mungkinkah itu di tengah laut selatan kedua? Kita harus tahu bahwa semakin dekat ke pusat, semakin banyak naga, dan semakin kuat mereka. Kalau di pinggir, tidak apa-apa, tapi kalau di tengah, itu benar-benar tanah kematian. Mungkinkah di tepi utara laut selatan kedua? Pangeran Ki bertanya dengan suara yang dalam. Kerutan di dahi Luan semakin dalam dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saya baru mengujinya di sisi laut utara kedua yang lebih dekat dengan laut selatan kedua. Aliran air di dalamnya tidak sejelas sekarang. Mendengar jawaban Luan, kerutan di dahi Pangeran Ki semakin dalam. Jika memang demikian, kemungkinan besar wilayah tersebut berada di tengah laut selatan kedua. Dia benar-benar tidak bisa mengirim Luan ke pusat laut selatan kedua. Bukan karena terlalu jauh, tapi karena disitulah delapan klan teratas berkumpul. Begitu dia muncul, dia pasti akan diburu. Pangeran Ki menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Paling-paling, aku bisa membawamu melewati lingkaran luar dari enam belas klan terbawah. Aku tidak bisa membawamu ke lingkaran dalam dari delapan klan teratas. Ini adalah batas risikonya. Luan memandang Pangeran Ki dan mengangguk. Oke, bagaimana denganmu? Melihat Luan menyetujuinya dengan mudah, kerutan di dahi Pangeran Ki semakin dalam. Jika kamu tidak dapat menemukan apa yang kamu inginkan di lingkaran luar, apakah kamu masih ingin masuk ke lingkaran dalam? Ya, Luan berkata dengan tegas. Aku tidak akan kembali sampai aku menemukan rahasianya. Melihat sikap Luan, Pangeran Ki tahu bahwa apapun yang dikatakannya tidak akan ada gunanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Pangeran Ki segera menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti Luan dan melindunginya. Kemudian, dia perlahan meningkatkan kecepatannya hingga dia mencapai level binatang mistik peringkat sembilan. Dia maju dengan kecepatan tertinggi di kedalaman empat puluh ribu sang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Wilayah Fu Klan. Awalnya, wilayah Klan Fu tidak terlalu padat penduduknya, tapi tidak sesedikit sekarang. Sekarang, sangat jarang melihat orang berjalan di luar wilayah Klan Fu. Kalaupun ada orang, mereka akan bergerak sangat cepat. Jelas sekali bahwa semua orang sangat sibuk. Fu yang sedang menangani beberapa masalah yang ada. Nantinya, dia juga akan meninggalkan wilayah Klan Fu untuk menangani beberapa masalah. Saat dia sedang bekerja, tiba-tiba sesosok muncul di kamarnya dan berjalan lurus ke arahnya. Fu yang tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa orang itu. Di Klan Fu, hanya ada satu orang yang memiliki otoritas seperti ini, dan itu adalah istrinya. Benar, itu adalah Fu Meng. Fu Meng berjalan ke meja Fu Yang. Saat itulah Fu Yang mengangkat kepalanya untuk melihat istrinya, dan dia terkejut. Dia memperhatikan bahwa ekspresi istrinya agak cemas, dan hatinya menjadi tegang. Dia langsung bertanya, kenapa suasana hatimu sedang buruk. Dia melihat mata Fu Meng sudah agak merah, tapi dia masih berusaha mengendalikan dirinya. Dia bertanya, apakah kamu memberikan keputusan Tian Sui kepada Lu An? Mendengar ini, tubuh Fu Yang gemetar. Hanya dia dan Fu Lai yang mengetahui masalah ini. Sepertinya Fu Lai telah membocorkan rahasianya lagi. Meskipun Fu Lai sangat berkuasa di klan, dia sangat patuh di depan Fu Meng. Alasannya sangat sederhana. Saat itu, Fu Meng dan Fu Lai sama-sama diajar oleh orang yang sama. Fu Meng adalah kakak perempuan Fu Lai, jadi Fu Lai selalu sangat patuh. Terlebih lagi, Fu Lai selalu memiliki hati nurani yang bersalah. Jika bukan karena dia dapat dipercaya, Fu Yang pasti tidak akan memberikan tugas ini kepada Fu Lai. Ahem, Fu Yang tertawa canggung dan berkata, Duduklah dulu. Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika para dewa mengetahui hal ini? Melihat Fu Yang seperti ini, Fu Meng tahu bahwa semuanya benar. Matanya langsung memerah, dan air mata mengalir dari matanya. Dia berkata, Pada saat itu, apalagi yu kecil, bahkan kamu pun akan terlibat. Bagaimana kamu mengharapkan aku hidup sendirian? Ini, Fu Yang merasakan sakit kepala. Dia tahu bahwa istrinya peduli padanya. Dia berkata, Sebagai seorang ayah, Saya tidak bisa hanya melihat putri saya menderita dan tidak membantunya. Anda dan saya sama-sama tahu betapa berbakatnya putri saya. Bahkan aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Meskipun saya tidak mempertimbangkan Anda dan saya, dari sudut pandang klan, saya tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada putri saya meskipun saya harus mati. Fu Meng tidak menyangka suaminya akan siap menghadapi ini. Air matanya mengalir semakin deras. Dia berkata, Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? Hati Fu Yang sakit. Dia berdiri dan memeluk istrinya. Dia tahu bahwa dia sangat egois. Dia selalu mengutamakan klan. Tapi dia bersumpah ini adalah yang terakhir kalinya. Dia tidak akan pernah melakukannya lagi. 2604. Di wilayah Laut Selatan Kedua, dua sosok bergerak maju dengan cepat. Pangeran Ki dan Luan berangkat dari pusat wilayah Laut Selatan Kedua dan menuju utara. Empat hari telah berlalu sejak mereka mulai. Perjalanan empat hari Pangeran Ki setara dengan perjalanan tiga bulan Luan. Melalui perjalanan ini, Luan menyadari bahwa pemahamannya tentang ukuran suatu wilayah laut sangat menyimpang. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mencapai tepi wilayah Laut Selatan Kedua dari Pulau Abadi dalam sebulan, tapi sekarang dia memikirkannya, mungkin tidak akan memakan waktu lima bulan. Pangeran Ki begitu kuat sehingga dia tidak terpengaruh oleh laut. Lagi pula, tekanan air di kedalaman 40 ribu kaki hampir tidak ada baginya. Selama empat hari ini, keduanya bertemu banyak naga, namun naga di bawah peringkat sembilan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui keberadaan Pangeran Ki. Pangeran Ki mengandalkan persepsinya yang kuat untuk menghindari semua Megalosaurus peringkat sembilan dengan sempurna. Ras Harimau Langit juga mengetahui sedikit tentang wilayah Laut Selatan Kedua, terutama situasi 16 ras yang lebih rendah. Hanya ada sedikit lebih dari 100 Megalosaurus peringkat sembilan, dan proporsi mereka yang meninggalkan wilayah Laut Selatan Kedua melebihi Megalosaurus biasa, mencapai 3 per 4. Tersebar di wilayah laut yang luas, bahkan sulit untuk menemukannya. Selama perjalanan, mereka sesekali berhenti untuk membiarkan Luan memasuki laut untuk mengamati perubahan tetesan air. Pada hari pertama dan kedua, tetesan air mengalami perubahan yang nyata. Tetesan air menjadi lebih panjang dan jernih, yang berarti tidak menuju ke arah yang salah. Setelah 4 hari perjalanan, keduanya akhirnya sampai di tengah lingkaran luar wilayah Laut Selatan Kedua. Di sini, kemungkinan bertemu Megalosaurus peringkat sembilan semakin meningkat. Setelah 4 hari perjalanan, bahkan Pangeran Ki pun akan lelah, sehingga keduanya memilih untuk beristirahat di sebuah pulau. Meski disebut pulau, sebenarnya pulau itu sangat kecil. Itu hanyalah sebidang tanah di atas laut dengan beberapa tanaman tumbuh di atasnya. Bahkan tidak ada bukit. Namun, karena ini bukan sebuah pulau dan tidak memiliki sumber daya, maka lebih aman. Pangeran Ki duduk di tanah dan bersandar pada pohon. Luan tidak perlu istirahat karena dia tidak menggunakan banyak tenaga. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Pangeran Ki, saya ingin pulang. Pangeran Ki mengangkat kepalanya untuk melihat Luan. Dia tahu bahwa Pangeran Ki tidak ingin ketujuh wanita itu terlalu khawatir. Meski tidak bisa memahami perasaan hidup berkelompok, ia tetap menghargai orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Terlebih lagi, Luan mungkin harus menjelaskan kepada keluarganya tentang operasi ini. Sisa perjalanan akan menjadi lebih berbahaya. Sesuatu bisa terjadi kapan saja. Raja Ki mengangguk, dan Luan segera mengaktifkan susunan teleportasi dan pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Persatuan es dan api, delapan benua kuno. Formasi teleportasi terbuka. Ketika Luan keluar dari sana, sesosok tubuh muncul di kamarnya. Dalam waktu kurang dari dua nafas, ketujuh wanita itu datang ke kamar pribadi. 21 hari telah berlalu sejak Luan pergi. Reaksi pertama ketujuh wanita itu adalah melihat apakah Luan terluka, tetapi bahkan Yao tidak merasakan sedikitpun ketidakstabilan dalam auranya, yang membuat ketujuh wanita itu menjadi rileks. Suara lembut Yao dipenuhi kecemasan saat dia berkata, kemana suamiku pergi. Luan memandang ketujuh wanita itu dan memaksakan senyum. Dia tahu jika dia tidak menjelaskan dengan jelas, ketujuh wanita itu akan semakin khawatir. Oleh karena itu, dia memberitahu mereka rahasia meninggalkan rumah, pergi ke Gujiang, tiba di pantai, dan menemukan benda tetesan setelah pertempuran. Kemudian, ketika dia memberitahu mereka bahwa dia bersama Pangeran Ki, wilayah laut tertentu, dan keputusannya, ketujuh wanita itu langsung tercengang. Bagian pertama cerita membuat mereka menghela nafas lega, namun ketika mendengar bagian terakhir, darah di tubuh mereka seakan membeku, dan ekspresi mereka seketika menjadi sangat buruk. Luan, ingin menemukan rahasia benda tetesan di wilayah Laut Naga. Apakah ini, berbeda dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian? Melihat ketujuh wanita itu benar-benar diam, hati Luan dipenuhi rasa bersalah, tapi dia hanya bisa berkata, jangan khawatir. Dengan Pangeran Ki yang menjagaku, tidak akan ada masalah. Aku akan kembali secepat mungkin. Ketujuh wanita itu berangsur-angsur sadar kembali, tetapi wajah mereka menjadi semakin pucat. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikan Luan, dan mereka juga tahu bahwa Luan tidak akan menyerah dalam pencarian. Tidak ada gunanya mengatakan apapun, jadi mereka tidak mengatakan apapun. Mereka bahkan tidak bisa memaksakan diri untuk mengucapkan kata-kata penyemangat kepada Luan. Jangan terlalu tertekan, Luan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya dan berkata, jangan memikirkan kemungkinan terburuk. Mungkin aku bisa menemukan rahasianya dari awal, dan berhasil menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Kepala Klan Fu tidak akan menyakitiku. Semuanya, jangan terlalu khawatir. Namun, meskipun Luan mengatakan ini, meskipun ketujuh wanita itu ingin mengungkapkan perasaan baik, mereka benar-benar tidak dapat melakukannya. Mereka sudah mengatakan apa yang perlu mereka katakan berkali-kali. Ketujuh wanita itu hanya bisa diam-diam melihat ke arah Luan dan menunggu hasilnya. Mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan Luan, tetapi mereka tidak dapat ikut campur. Aku kembali untuk memberitahumu hal ini. Aku baik-baik saja sekarang, dan aku akan baik-baik saja saat aku kembali lagi nanti. Mungkin akan lebih baik lagi. Luan tersenyum dan berkata, semua orang tidak perlu khawatir. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Keluarga masih bergantung padamu. Setelah mengatakan ini, Luan hanya bisa pergi seolah-olah dia sedang melarikan diri. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di sebuah pulau kecil di Laut Kedua Selatan. Susunan teleportasi muncul, dan Luan kembali. Duduk di bawah pohon, Putri Ki tidak menyangka Luan akan kembali secepat itu. Dia bahkan belum istirahat dengan benar. Dia bertanya, bagaimana kamu bisa kembali begitu cepat? Luan melirik Putri Ki dan tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Kemudian, dia duduk di atas rumput. Dia tidak beristirahat, tetapi segera memasuki kondisi meditasi untuk berkultivasi. Melihat Luan, anak ini benar-benar tidak menyianyiakan waktunya untuk berkultivasi. Hal yang sama terjadi ketika mereka sedang terburu-buru. Anak ini memejamkan mata sepanjang waktu, jelas sedang bermeditasi. Dalam empat hari terakhir, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, membuatnya merasa seperti pekerja keras. Namun, dia menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi serius. Dia berkata, seberapa jauh kita harus melangkah. Luan terkejut dan menatap Putri Ki. Dia tahu dia ingin mengatakan sesuatu, jadi dia bertanya, apa maksudmu? Paling-paling, aku bisa mengantarmu ke batas antara lingkaran dalam dan lingkaran luar, kata Putri Ki dengan suara yang dalam. Lingkaran dalam terlalu berbahaya, bahkan jika aku ketahuan, akan sulit untuk melarikan diri. Selama empat hari perjalanan, meskipun aliran air di dalam benda tetesan air di tangan Luan telah berubah, namun tidak sejelas yang dia bayangkan. Berdasarkan perubahan ini, mustahil menemukan rahasia di lingkaran luar. Dia harus memasuki lingkaran dalam. Namun, begitu Putri Ki memasuki lingkaran dalam, bahkan jika dia ditemukan dan berhasil melarikan diri, itu akan menjadi pukulan berat bagi suku Harimau Langit. Tampil di lingkaran dalam pada dasarnya berbeda dengan tampil di lingkaran luar. Naga kemungkinan besar akan menyatakan perang terhadap suku Macan Langit, terutama jika delapan klan atas dan enam belas klan bawah bergabung untuk menyatakan perang terhadap suku Macan Langit. Suku Harimau Langit pastinya bukan tandingan mereka. Luan dapat memahami kesulitan Putri Ki. Dia sudah berbuat cukup banyak untuk mengantarnya ke tepi lingkaran dalam. Luan menganggup dan berkata, Oke, terima kasih, Putri Ki. Putri Ki menganggup. Faktanya, dia sangat mengkhawatirkan Luan. Namun, dia adalah pemimpin suku Harimau Langit. Dia tidak bisa melibatkan seluruh suku Macan Langit pada Luan. Kemampuan tempur suku Harimau Langit sangat kuat dan daya tahan mereka juga sangat kuat. Namun, mereka juga perlu istirahat yang lama. Semakin dalam mereka pergi, semakin berbahaya jadinya. Putri Ki akhirnya tidur di pulau ini selama satu malam dan bangun keesokan paginya untuk melanjutkan perjalanannya bersama Luan. Sekali lagi, mereka memasuki laut dalam dan menuju utara dengan kecepatan ekstrim. Sama seperti empat hari sebelumnya, hanya Megalosaurus level sembilan yang dapat menemukan jejak Putri Ki. Perjalanan keduanya sangat mulus saat mereka bergegas menuju lingkaran dalam dengan kecepatan penuh. Namun, semakin dekat mereka ke lingkaran dalam, Putri Ki semakin berhati-hati dan semakin banyak dia beristirahat. Dia harus memastikan kekuatannya di atas 70% setiap saat. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk menghadapi pertarungan hidup dan mati. Dengan cara ini, setelah lima hari berikutnya, keduanya sudah sangat dekat dengan tepi lingkaran dalam. Paling lama, mereka akan tiba dalam dua hari lagi. Saat ini, Putri Ki berhenti untuk beristirahat lagi. Luan duduk di sampingnya. Setelah bermeditasi beberapa saat, dia membuka matanya dan berpikir sejenak sebelum menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Putri Ki, Luan memandang Putri Ki dan bertanya, antara kamu dan pemimpin naga, siapa yang lebih kuat? Putri Ki, yang sedang beristirahat, membuka matanya dan menatap Luan. Jika orang lain menanyakan pertanyaan ini, dia mungkin tidak senang, tapi Luan bukan salah satu dari mereka. Dia berkata, aku belum pernah bertarung dengan pemimpin naga sebelumnya. Faktanya, aku bahkan belum pernah bertarung dengan naga. Lagi pula, naga berada di Laut Selatan Kedua. Belum lagi aku, bahkan ras lain, tidak akan memasuki Laut Selatan Kedua. Tapi menurutku para leluhur klan naga dari 16 klan bawah tidak akan menandingiku. Ada pun para leluhur dari 8 klan atas. Saat dia berbicara, Pangeran Ki terdiam, dan setelah mempertimbangkan dengan serius, dia melanjutkan, saya pikir saya juga bisa menang. 2.605 Setelah mendengar jawaban Raja Ki, Luan terkejut. Naga adalah penguasa semua binatang, pemimpin semua ras binatang eksotis sebelum era ke-8. Bahkan setelah 10.000 tahun perselisihan internal, naga masih bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh ras binatang eksotis manapun. Apakah itu kelompok 14 Wang Yang Cheng atau kelompok Zu Hei yang terdiri dari 14 orang? Mereka semua memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap kekuatan naga, tetapi Raja Ki mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan 8 leluhur. Namun, Luan percaya pada Raja Ki. Kepribadian Raja Ki sangat lugas, tetapi dia tidak akan pernah menyombongkan diri. Apapun yang dia katakan, dia pasti akan melakukannya. Dia tidak akan pernah melebih-lebihkan atau pamer. Jangan meremehkan kekuatanku. Dalam pertarungan satu lawan satu, tidak ada satupun hewan eksotis di seluruh wilayah Laut Selatan yang berani menentangku. Raja Ki tersenyum percaya diri. Namun, ini terbatas pada pertarungan satu lawan satu. Jika Patriark Naga memiliki pembantu, maka sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, ras harimau surgawi kita adalah yang paling tidak terampil dalam kerja tim. Setiap harimau surgawi memiliki kekuatan masing-masing. Kepribadian dan naluri bertarung. Memaksa mereka untuk bekerja sama justru akan menurunkan kemampuan tempur kita. Luan tersenyum pahit. Jika ras harimau surgawi bekerja sama dengan ras singa menyala, maka mungkin semua ras lainnya akan gemetar ketakutan dan menjadi penguasa seluruh wilayah Laut Paling Selatan. Baiklah, setelah beberapa saat, Raja Ki menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ayo pergi. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Luan menganggup dan berdiri, sekali lagi berangkat bersama Raja Ki. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, di pagi hari. Batas antara lingkaran dalam dan lingkaran luar juga merupakan batas antara wilayah 8 marga teratas dan 16 marga terbawah. Itu adalah lautan yang tak terbatas. Angin dan hujan berpotongan, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Awan gelap menutupi langit, dan bahkan di pagi hari, tidak ada satupun sinar matahari yang terlihat. Seluruh dunia sepertinya diselimuti kegelapan. Seluruh lautan bergelombang, Megalosaurus yang menjulang tinggi-tingginya lebih dari 3.000 meter, dan beberapa gelombang bahkan tingginya lebih dari 2.000 meter. Hujan deras mengguyur dan angin kencang melanda. Bahkan kedalaman laut pun terkena dampaknya yang parah. Bahkan binatang eksotis peringkat tujuh akan kesulitan menahan gelombang yang melonjak dan harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menstabilkan tubuhnya. Ketika Raja Ki membawa Luan ke bagian lautan ini dan melihat cuacanya sangat buruk, hatinya menjadi sangat berat. Itu pertanda buruk. Pangeran Ki mengerutkan kening saat dia menoleh untuk melihat Luan. Dia melepaskan perlindungan di sekitar tubuh Luan. Meskipun air laut bisa sangat mempengaruhi Wonder Beast peringkat ketujuh, dengan kekuatan Luan, dia tidak akan banyak terhalang. Luan mengangkat tangannya dan mengeluarkan benda tetesan air dari cincin luar angkasanya. Dia menemukan bahwa aliran air jauh lebih jelas dari sebelumnya. Dibandingkan dengan tepi laut kedua selatan, perbedaannya bahkan lebih kentara. Awalnya, itu hanyalah aliran air kecil yang hampir tidak terlihat. Namun kini, aliran air sudah mencapai setengah panjang tetesan air dan itu menjadi sangat jelas. Namun, jelas juga bahwa jaraknya masih jauh dari cukup. Luan harus mengandalkan dirinya sendiri selama sisa perjalanan. Pangeran Ki menghabiskan sebelas hari untuk mencapai tempat ini. Jika Luan bepergian sendirian, dia membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tempat ini. Namun, karena dia sudah ada di sini, Luan sama sekali tidak akan mundur. Dia bahkan tidak memiliki pemikiran seperti itu di benaknya, tidak peduli seberapa jauh atau berbahayanya itu. Setelah Luan menyingkirkan benda tetesan air itu, dia menoleh ke arah Raja Ki dan dengan sungguh-sungguh berkata, Terima kasih banyak telah mengantarku pergi, Raja Ki. Aku akan melanjutkan sendiri. Tapi, kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkannya kembali. Kerutan dikening Raja Ki semakin dalam. Belum lagi fakta bahwa kamu pasti akan mati jika kamu ditemukan, bahkan jika kamu tidak ditemukan, tidak ada seorang pun kecuali naga yang tahu tentang lingkungan lingkaran dalam. Bahkan beberapa lingkungan tersembunyi dapat merenggut nyawamu. Raja Ki benar, bukan hanya Laut Kedua Selatan. Banyak wilayah laut lainnya yang memiliki iklim dan lingkungan uniknya masing-masing. Beberapa lingkungan bahkan dapat membahayakan Master Surgawi level 9 dan binatang ajaib peringkat 9. Tidak semua lingkungan ini berada di tempat terbuka. Beberapa tersembunyi, seperti gunung berapi yang tidak aktif. Begitu ada makhluk yang menyusup, mereka akan segera diaktifkan. Tidak mungkin untuk waspada terhadap lingkungan seperti itu. Bahkan Raja Ki telah menemui lingkungan seperti itu dua kali selama tujuh hari perjalanannya. Namun, Raja Ki cukup kuat untuk langsung bergegas keluar. Luan tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Namun, Luan tetap tidak ragu-ragu dan tidak banyak bicara. Dia hanya berkata dengan serius, saya akan berhati-hati. Petik 2 Petik 2 Raja Ki tidak tahu harus berkata apa, tapi Luan tidak ingin membuang waktu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, sosok Luan langsung bergegas keluar, menuju utara dengan kecepatan penuh. Melihat sosok Luan, hati Raja Ki menegang. Dia memiliki dorongan untuk mengejarnya. Namun, dia menahan dorongan ini dan berdiri di tempatnya, melihat sosok dan aura Luan semakin menjauh. Akhirnya, dia meninggalkan jangkauan persepsinya dan menghilang sepenuhnya. Raja Ki tidak segera pergi. Sebaliknya, dia tetap di tempatnya untuk waktu yang lama sebelum mengambil nafas dalam-dalam dan mulai membuat susunan teleportasi. Jika Luan benar-benar dapat menemukan rahasia tetesan air, jika dia benar-benar dapat keluar dari wilayah Laut Selatan Kedua hidup-hidup, Raja Ki percaya bahwa kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Firasat ini tiba-tiba muncul di hati Raja Ki, tetapi sangat jelas. Bahkan jika Luan tidak bisa menjadi guru surgawi tingkat sembilan, dia pasti akan memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Selama 10 hari berikutnya, Luan terus bergerak maju di kedalaman 40 ribu kaki. Harus dikatakan bahwa sejak dia memasuki lingkaran dalam wilayah Laut Selatan Kedua, situasi di lautan tidak begitu baik. Luan tinggal di 4 Laut Selatan untuk waktu yang paling lama. Secara umum, meskipun cuacanya sangat buruk, hal itu paling banyak mempengaruhi kedalaman 20 ribu kaki. Sangat sulit untuk mencapai kedalaman 40 ribu kaki. Namun, di bagian laut ini, 40 ribu kaki selalu terkena dampaknya. Wilayah laut yang tidak terdampak adalah wilayah minoritas. Selama 10 hari ini, Luan melakukan yang terbaik untuk menahan auranya. Dengan bantuan cincin abadi penyembunyian, dia relatif aman. Selama ini, bukan berarti dia tidak bertemu dengan naga. Faktanya, dia bertemu mereka sebanyak 4 kali. Dua di antaranya adalah megalosaurus yang terbang melintasi angkasa. Mereka harus bergegas dalam perjalanan, dan kekuatan mereka harus berada di sekitar peringkat ke-8. Dua kali dia bertemu megalosaurus adalah megalosaurus peringkat ke-7, yang tidak memiliki kualifikasi untuk menemukan keberadaannya. Hanya bisa dikatakan bahwa itu semua berkat Liu Yi yang terus-menerus menyebarkan informasi palsu, membawa sejumlah besar naga ke wilayah laut lainnya. Kalau tidak, Luan pasti tidak akan aman. Tentu saja, 10 hari Luan baru saja dimulai. Jarak yang dia tempuh dalam 10 hari jauh lebih sedikit dari setengah hari rajaki. Bukan karena Luan tidak memikirkan cara untuk meningkatkan kecepatannya. Metode paling langsung yang terpikir olehnya adalah meminjam kekuatan arus bawah laut untuk mengirimnya ke utara lebih cepat. Selama 10 hari terburu-buru, Luan juga menemui dua arus bawah. Namun, kekuatan arus bawah terlalu lemah, dan kecepatannya bahkan lebih lambat dari kecepatannya. Hanya satu dari mereka yang menunjuk ke utara, jadi Luan hanya bisa maju dengan kecepatan penuh. Arus bawah laut merupakan hal yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Dia tidak bisa berkonsentrasi mencarinya. Fokus utamanya adalah bergegas. Luan telah bergegas dengan kecepatan penuh selama 10 hari. Setiap kali dia istirahat, Luan bahkan tidak punya waktu istirahat setengah menit. Ketergesaan seperti ini membuat Luan sangat lelah, dan dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Rasa sakitnya tidak mempengaruhi Luan, tapi hilangnya energi itu nyata. Tidak peduli betapa tidak sabarnya Luan, dia masih perlu istirahat, dan untuk waktu yang lama. Karena tidak ada pilihan lain, Luan hanya bisa beristirahat. Namun, dia tidak berani meninggalkan lautan dan beristirahat di pulau seperti Rajaki. Dia bahkan tidak berani mendekati pulau itu, dan akan selalu mengambil jalan memutar di sekitarnya. Jika dia memasuki ruang penciptaan, dia tidak akan mampu menyerap energi langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya. Jadi, Luan hanya bisa beristirahat di laut. Dia sepenuhnya menyembunyikan auranya dan melayang di air 40 ribu zang di atas lautan. Energi lautan dalam jarak beberapa ribu zang darinya terus melonjak ke dalam tubuhnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kecepatan dia menyerap energi di lautan jauh lebih cepat dibandingkan di lingkungan lain. Luan telah mengetahui hal ini ketika dia berkultivasi di laut. Meskipun dia agak takut pada laut, laut sepertinya sangat dekat dengannya. Tentu saja, hanya ada satu alasan kenapa dia takut pada laut, dan itu karena suara yang muncul sebelumnya, suara yang memanggilnya. Aku menunggumu di kedalaman lautan. Luan mengingat suara ini di lautan kesadarannya, dan dia hanya bisa sedikit mengernyit. Hanya dia yang bisa mendengar suara ini. Apa yang sedang terjadi, dia selalu percaya pada indranya, jadi dia tidak percaya bahwa ini hanyalah halusinasi atau ilusi. Namun, bahkan sekarang, dia tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Namun, pada saat ini, tubuh Luan bergetar hebat. Matanya langsung melebar, seolah dia tersambar petir. Kamu datang. Aku sudah menunggumu. 2606. Luan benar-benar terpaku di tempatnya, hampir kehilangan akal sehatnya. Dia benar-benar ketakutan dengan suara yang muncul di benaknya. Dia pasti tidak salah dengar. Suara ini pasti ada. Luan segera menoleh untuk melihat ke segala arah, termasuk atas dan bawah kakinya, namun tetap tidak ada makhluk apapun. Luan tidak tahu dari mana suara itu berasal, dia juga tidak tahu mengapa dia mendengarnya. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba mendengar suara itu benar-benar membuat Luan ketakutan. Namun, Luan memaksa dirinya untuk tenang dan mendengarkan dengan seksama lagi. Kali ini, isinya sangat berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah sumber suaranya juga ada di dua laut selatan, atau bahkan ada hubungannya dengan tetesan air tersebut. Namun, tidak peduli seberapa keras Luan mendengarkan, dia tidak mendengar apapun. Luan, yang sedang beristirahat, sangat tertarik dengan suaranya. Dia mencoba yang terbaik untuk memikirkan semua kemungkinan. Setelah kurang dari tiga napas waktu, tubuh Luan tiba-tiba bergetar hebat, dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Apa yang dia lihat adalah Megalosaurus yang berlari kurang dari tiga ribu kaki di belakangnya. Oh tidak! Hati Luan langsung tegang. Karena suaranya, dia tidak bisa fokus merasakan sekelilingnya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Megalosaurus mendekat. Ledakan! Megalosaurus segera bergegas mendekat, tubuhnya yang panjangnya lebih dari dua ribu kaki menghantam Luan dengan kekuatan besar. Di bawah benturan keras, tubuh Luan menempel erat ke mulut Megalosaurus, dan dia didorong kembali oleh Megalosaurus dengan kecepatan penuh. Tabrakan yang dahsyat, selain kekerasan tubuh Megalosaurus, sangat mempengaruhi Luan. Namun, Luan tidak panik karena hal ini. Sebaliknya, matanya, yang kehilangan fokus karena serangan itu, dengan cepat fokus dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ha! Luan meraung dengan marah, dan seketika, semua kekuatan di tubuhnya meledak. Dia meraih tubuh Megalosaurus dan dengan paksa membalikkan tubuhnya. Dia benar-benar dengan paksa meraih Megalosaurus yang panjangnya dua ribu kaki dan mengubah arahnya. Megalosaurus tidak punya pilihan selain memutar tubuhnya karena rasa sakit yang luar biasa di bagian depannya saat dicengkeram dan diputar. Tidak pernah menyangka kalau kekuatan manusia ini akan sebesar ini. Segera, petir hitam muncul di sekujur tubuhnya, dan hendak menyerang Luan. Benar sekali, ini adalah naga biduk yang diciptakan oleh naga merobek langit. Mereka juga bisa menggunakan kekuatan petir, namun perbedaan antara naga penentang langit dan naga penentang langit adalah bahwa petir naga penentang langit mengandalkan kecepatan untuk menghasilkan dampak, sedangkan naga biduk mengandalkan berat dan kekuatan. Untuk menghasilkan dampak, selain petir, naga probek langit memiliki kekuatan fisik dan pertahanan terkuat, jadi ia tidak menyangka kalau ia tidak bisa mengalahkan manusia. Namun, tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam hal kecepatan, ia tidak dapat mengejar Luan. Luan tidak ingin membunuh para naga, tetapi karena dia telah ditemukan, dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Jika tidak, jika dia membiarkan Megalosaurus pergi, berita tentang dia yang membobol tempat ini akan segera menyebar ke kalangan naga. Membuat keputusan cepat, Luan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan api suci surga ke-9. Kesalahan terbesar Megalosaurus adalah menggunakan tubuhnya untuk memukul Luan, dan kepalanya, yang tidak dilindungi oleh sisik naga. Jika ia memiliki perlindungan sisik naga, ia mungkin mampu menahan api suci surga ke-9 untuk sementara waktu dan dengan paksa mematahkan sisik naga untuk melarikan diri. Namun, saat api suci surga ke-9 menutupi seluruh kepala naga, Megalosaurus telah kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Mengaum. Megalosaurus segera mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Api suci surga ke-9 yang menakutkan menyala dengan ganas di kepalanya, dan tidak terpengaruh meskipun berada di laut. Namun teriakan itu hanya berlangsung sesaat, karena Luan segera melepaskan kiilahinya dan dengan paksa mengikat kepala naga Megalosaurus tersebut, menutup mulutnya hingga tidak dapat mengeluarkan suara. Oleh karena itu, jeritan Megalosaurus hanya bisa keluar dari dalam tubuhnya, namun suaranya sudah menjadi sangat lembut, dan hanya bisa mengeluarkan suara. Namun, bahkan suara ini hanya dapat bertahan kurang dari dua tarikan nafas, dan jeritan Megalosaurus tiba-tiba berhenti, dan menghilang sama sekali. Di dalam api suci surga ke-9, kepalanya terbakar dengan hebat, dan menyebar ke seluruh tubuh. Api suci surga ke-9 telah berhasil memasuki kepala Megalosaurus. Sekarang, bagian dalam kepala telah sepenuhnya berubah menjadi lautan api, dan mati total. Melihat ini, Luan tidak membiarkan apinya terus menyala. Sebaliknya, dia segera memadamkan apinya. Jika tidak, jika api suci surga ke-9 menyala terlalu lama, mungkin akan ditemukan oleh Megalosaurus lainnya. Kepala dan tulang Megalosaurus menjadi sangat patah, dan hampir menghilang. Luan melepaskannya, dan segera, Megalosaurus jatuh ke jurang laut dalam. Megalosaurus tingkat 8, mati. Luan tidak ingin membunuh naga, tapi dia harus melakukannya sekarang. Dia tidak tinggal di tempat yang sama. Meski belum lama istirahat, ia langsung bergegas ke depan, dan terus berlari ke depan dengan tubuhnya yang kelelahan. Meskipun tubuhnya kelelahan, Luan bergegas maju selama sehari penuh sebelum berhenti lagi. Dia tidak tahu apakah dia sudah berlari cukup jauh. Bahkan jika Megalosaurus tingkat 9 menemukan tempat kejadian, ia seharusnya tidak dapat menemukannya sejauh ini. Dia benar-benar hampir terbunuh oleh suara di laut. Tidak peduli di mana suara itu muncul, dia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan persepsi terhadap lingkungannya. Luan tidak punya banyak tenaga tersisa, dan dia harus istirahat. Dia kebetulan menemukan sebuah pulau di laut, dan segera maju bersembunyi di celah antara dua batu, dan kemudian menahan auranya sepenuhnya. Dengan cara ini, kecuali dia dengan paksa menembus persepsinya ke dalam pulau, dia akan sangat aman. Selama sebelas hari terburu-buru, dia akan menyiapkan susunan teleportasi setiap dua hari jika terjadi keadaan darurat, dan dia tidak pernah meninggalkan laut. Ini seharusnya menjadi waktu terlama dia berendam di laut. Meski sudah lama tinggal di laut, ia selalu berada di berbagai bangunan dan istana, dan tidak langsung terpapar ke laut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekalipun kecepatan penyerapan energi di laut sangat cepat, dibutuhkan setidaknya dua jam untuk mengisi kembali energinya sepenuhnya. Luan menutup matanya. Bahkan ketika dia sedang menyerap energi, dia tidak membuang waktu untuk bermeditasi. Begitu saja, satu jam kemudian, tubuh Luan tiba-tiba bergetar, dan dia segera membuka matanya. Ada aura, dan ada lebih dari satu. Persepsi Luan tidak salah. Ada total empat megalosaurus tingkat delapan yang berenang bersama di laut, dan mereka berenang ke arah Luan. Mereka tidak berenang cepat, dan aura mereka perlahan mendekat. Dibandingkan terburu-buru, mereka lebih seperti berjalan-jalan santai. Luan dapat dengan jelas merasakan bahwa keempat megalosaurus ini tidak memiliki aura pembunuh. Kempat megalosaurus terus-menerus mengeluarkan suara, dan terlihat jelas bahwa mereka berkomunikasi dalam bahasa mereka sendiri. Luan tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia hanya bisa diam-diam bersembunyi di pulau itu, dan bahkan berhenti menyerap energi di laut agar tidak terdeteksi. Gemuruh. Kempat megalosaurus semakin dekat, hanya saja suara renang mereka terdengar sangat keras. Dari jauh, mereka semakin dekat hingga mereka berada di kedua sisi Luan. Namun, pada saat ini, Luan langsung mengerutkan kening, karena keempat megalosaurus benar-benar telah berhenti. Mungkin karena ukuran pulau di laut yang cukup besar, atau karena keempat megalosaurus sedikit lelah dan ingin istirahat, namun mereka justru menyandarkan tubuhnya ke pulau dan perlahan-lahan bercokol. Jelas sekali mereka tidak ingin terus bergerak. Luan mengerutkan kening. Apa yang harus dia lakukan? Meskipun keempat megalosaurus semuanya memiliki kekuatan tingkat delapan, hanya satu dari mereka yang memiliki kekuatan yang setara dengan puncak tingkat delapan. Bahkan jika mereka berempat bekerja sama, Luan yakin dia bisa mengalahkan mereka. Namun, dia tidak ingin membunuh megalosaurus, dan jika dia tidak menanganinya dengan baik, kemungkinan besar salah satu megalosaurus akan melarikan diri. Risikonya sangat tinggi. Setelah memikirkannya, Luan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Meski agak lambat, dia siap memasuki ruang penciptaan dan meninggalkan tempat ini. Namun, saat dia hendak bergerak, tubuhnya tiba-tiba bergetar lagi. Meskipun megalosaurus ini tidak terlalu mahir dalam bahasa manusia, ia dengan jelas mengucapkan dua kata ini saat berbicara. Pengucapan bahasa manusia dan bahasa naga sangat berbeda. Itu jelas bukan sebuah kesalahan. Segera, niat Luan untuk bergerak terhenti. Tatapannya serius, dan dia siap mendengarkan lagi untuk melihat apakah ada penemuan lain. 2607. Di sekitar pulau, empat megalosaurus sedang beristirahat dan mengobrol satu sama lain. Faktanya, tempat ini berada dalam wilayah perairan megalosaurus dan bukan perairan internasional yang diambil alih oleh naga. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan terlalu banyak energi untuk merasakan lingkungan sekitarnya. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa ada manusia yang bersembunyi di antara mereka, dan bahwa itu adalah Luan, yang selama ini mereka coba temukan. Kempat megalosaurus memang sedang membicarakan Luan. Dari awal kekacauan hingga sekarang, dua per tiga naga telah meninggalkan dua laut selatan. Hanya ada satu alasan untuk ini, dan itu adalah kaisar tulang naga. Sejujurnya, para naga tidak memiliki keinginan besar untuk kembali ke delapan benua kuno karena mereka bisa hidup nyaman di laut. Sebagai raja dari semua binatang, mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan apapun. Bahkan sebelum delapan era kuno, sebagian besar naga hidup di laut. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tinggal di darat. Terlebih lagi, itu hanya karena mereka ingin memimpin binatang aneh lainnya dan mencegah mereka menimbulkan terlalu banyak masalah. Setelah menerima berita tentang kaisar tulang naga, konflik internal para naga telah berkurang lebih dari setengahnya. Mereka segera menaruh sebagian besar perhatian mereka pada kaisar tulang naga. Para naga paling banyak berbicara tentang kaisar tulang naga. Selama mereka berbicara tentang kaisar tulang naga, mereka akan membicarakan Luan apapun yang terjadi. Tulang naga kaisar megalosaurus ada di dalam tubuh manusia. Itu sangat berdosa. Kalau dipikir-pikir, mau tak mau aku ingin menguliti Luan dengan tanganku sendiri. Kata megalosaurus. Itu adalah kalimat yang sama yang didengar Luan ketika dia mendengar namanya. Tapi manusia sangat pandai bersembunyi. Begitu banyak ras yang membantu kita menemukan mereka, tapi kita masih belum menerima kabar apapun. Apa menurutmu naga lain sudah mendapatkan kaisar tulang naga dan diam-diam membudidayakannya? Kata megalosaurus lainnya. Saya juga memikirkannya. Bukan tidak mungkin, tapi kemungkinan besar Luan masih hidup. Bagaimanapun, identitasnya istimewa dan dia berhubungan dengan negara-negara berperang. Jika dia meninggal, akan ada berita tentangnya. Huff. Jangan biarkan aku bertemu dengannya. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabiknya. Kempat megalosaurus sedang berdiskusi. Luan juga mendengarkan dengan tenang, tapi dia tidak mengerti satu katapun. Tapi, akhir-akhir ini, gempa bumi semakin sering terjadi di laut kita. Setelah mengobrol sebentar, salah satu naga raksasa tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius, ada gempa bumi skala besar di dasar laut setiap bulannya, dan gempa kecil terus-menerus terjadi, menyebabkan cuaca menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Sebenarnya, menurut saya tidak perlu lagi tinggal di laut kedua selatan. Sekarang kita bisa keluar, lebih baik tinggal di tempat lain. Betul, saya sudah menanyakannya. Walaupun ada gempa di wilayah laut lain, tapi gempanya kecil, dan frekuensinya sangat rendah. Lumayan kalau gempa besar terjadi setahun sekali. Megalosaurus setuju, gempa bumi orang lain selalu bisa mengguncang harta karun, tapi kita tidak punya apa-apa di sini. Ya, aku bahkan tidak bisa beristirahat dengan baik di sini. Megalosaurus lainnya berkata, gempa bumi tampaknya semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Jika ini terus berlanjut, kesadaran saya akan runtuh. Semua orang setuju, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak mungkin untuk mengungsi dari laut kedua selatan tanpa perintah dari Patriark. Sekarang, perintah Patriark adalah untuk tetap berada di wilayah perairannya sendiri dan menghindari pertempuran dengan ras lain. Untungnya, pertempuran tersebut tidak seserius sebelumnya, dan itu merupakan hal yang baik. Setelah beristirahat sekitar 15 menit, keempat Megalosaurus meninggalkan pulau di laut dan berenang ke kejauhan. Luan tidak bergerak. Jika menyangkut naga, kecuali mereka mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia tidak mau bergerak. Hanya saja dia tidak mendapatkan informasi berguna pada akhirnya, yang agak mengecewakannya. Setelah terus beristirahat beberapa saat, ia yang telah menyerap sejumlah besar energi dari laut, akhirnya penuh energi dan melanjutkan perjalanannya. Di Laut Kedua Selatan, pembagian wilayah naga tidak begitu seragam, dan tidak terlalu banyak peraturan. Sama seperti negara-negara di darat, batas-batas negara tidak teratur, dan di sini pun sama. Hanya bisa dikatakan bahwa secara keseluruhan, wilayah perairan delapan klan atas tidak jauh berbeda, namun wilayah Laut Lepas di lingkaran dalam jauh lebih besar daripada wilayah perairan delapan klan atas. Laut Lepas adalah tempat sebagian besar pertempuran terjadi. Sejak Luan memasuki lingkaran dalam, dia telah berada di perairan teritorial Naga Biduk, tetapi jika Luan bergegas maju selama 10 hari atau lebih, dia akan meninggalkan wilayah Laut Lepas. Daerah ini kebetulan merupakan tepi salah satu wilayah perairan Naga Biduk, yang sangat sempit, dan setelah keluar dari wilayah perairan tersebut, naga manapun bisa muncul. Lagi pula, kalaupun mereka muncul di Laut Lepas dekat perairan teritorial, itu tidak akan dianggap sebagai provokasi. Pada saat itu, bahayanya akan semakin meningkat. 10 hari berlalu berturut-turut, bersembunyi dan bersembunyi. Meskipun dia bertemu dengan beberapa naga selama periode ini, dia kebanyakan menghindarinya. Luan, yang tidak menghindarinya, hanya bisa menyerang dan membunuh mereka. Selama ini, Luan belum pernah menemukan Megalosaurus peringkat 9, yang merupakan keberuntungan baginya. Tapi Luan tidak pernah santai, karena ini hanyalah awal dari perjalanannya, dan dia masih sangat jauh dari tujuannya, dan semakin dekat dia ke pusat, semakin berbahaya. Namun, yang tidak diketahui Luan adalah dia telah memasuki Laut Lepas. Di lautan luas yang luas, terdapat bahaya besar yang tidak diketahui. Kita harus tahu bahwa meskipun wilayah Laut Selatan Kedua adalah wilayah naga, tidak hanya ada satu ras naga. Jika tidak, ekologi di sini akan rusak parah, dan naga akan sulit untuk hidup. Oleh karena itu, ada banyak ras binatang aneh yang hidup di Laut Lepas, tetapi mereka hanya bisa hidup di Laut Lepas dan harus mendengarkan perintah para naga. Ras yang bisa hidup di Laut Lepas lingkaran dalam bukanlah ras biasa, bahkan ada banyak ras kelas 1 dan kelas 2. Setelah memasuki Laut Lepas, Luan masih terbang dengan hati-hati seperti sebelumnya. Dia telah berada di lingkaran dalam sendirian selama 21 hari. Dia belum pernah berada di Laut selama ini, dan dia bahkan merasa telah beradaptasi dengan Laut. Selama periode ini, panggilan Laut tidak muncul. Meskipun Luan tidak lelah setelah 21 hari terburu-buru, dan dia tidak berpikir untuk mundur, tetapi untuk menemukan rahasianya lebih cepat, dia benar-benar ingin menemukan arus bawah Laut yang kuat atau semacamnya. Lingkaran teleportasi. Oleh karena itu, ia bahkan sering menggunakan persepsi spasialnya untuk mengetahui apakah ada lingkaran teleportasi di sekitarnya, namun tidak berhasil. Dari pagi hingga malam, cahaya di Laut menghilang sedikit demi sedikit. Tentu saja hal ini tidak mempengaruhi cahaya di kedalaman 40 ribu kaki di bawah Laut. Di sini selalu gelap, dan tidak ada cahaya sama sekali. Sebagian besar makhluk Laut sudah terbiasa dengan kegelapan. Meskipun sebagian besar dari mereka juga memiliki mata, dapat merasakan cahaya, dan memiliki persepsi yang kuat terhadap cahaya lemah, namun yang lebih penting, persepsi mereka berasal dari aspek lain. Misalnya kekuatan yang menyebar, seperti suara khusus. Bas. Tubuh luan sedikit gemetar, dan matanya sedikit menyipit. Dia tidak mendengar suara apapun, tapi dia merasa seolah-olah ada suara yang lewat, tapi itu lebih seperti ilusinya sendiri. Bergerak maju di laut, dia melihat ke segala arah. Dia selalu menjadi orang yang berhati-hati. Ia mengetahui bahwa banyak ras laut yang memiliki kemampuan untuk memahami lingkungan sekitar melalui suara yang disebarkannya. Di antara mereka, Klan Suanyin dari Laut Selatan Ekstrim adalah salah satu ras tersebut. Hanya saja suara Klan Suanyin berada dalam jangkauan pendengaran manusia, sedangkan suara beberapa ras terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan tidak berada dalam jangkauan pendengaran manusia. Sangat mudah untuk menyebabkan ketidaksesuaian persepsi, dan membiarkan diri sendiri memasuki persepsi orang lain terlebih dahulu. Lu An selalu menyadari hal ini. Sekarang setelah lautan kesadarannya bereaksi secara tidak dapat dijelaskan, dia menyadari bahwa bahaya mungkin telah muncul. Tapi dia tidak bisa merasakan dari mana suara itu berasal, dan tidak tahu arah mana yang harus dihindari. Apa yang harus dia lakukan? Saat ini, dia tidak bisa ragu. Tubuhnya sangat kecil, begitu pihak lain menemukannya, kemungkinan besar mereka akan segera menyadari bahwa dia adalah manusia dan datang ke sini untuk menyelidikinya. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, jadi dia segera mengambil keputusan. Segera, cahaya biru muncul di depannya, dan dia langsung masuk dan bersembunyi di ruang yang diciptakan sendiri. Bas! Saat Lu An masuk, suara lain menyebar dari posisi Lu An. Kemudian suara menjadi semakin keras, dan frekuensinya meningkat. Setelah lima nafas, sesosok tubuh langsung muncul di depan Lu An. Itu adalah binatang besar yang aneh. Penyuraksasa dengan panjang tubuh 1.600 meter. 2.608. Benar sekali, ini adalah binatang eksotik tipe kura-kura, tapi itu bukan lapenyu, melainkan batu matahari. Sunstone adalah salah satu spesies tipe kura-kura yang paling kuat, dan jelas merupakan spesies binatang eksotik kelas 1. Sunstone adalah salah satu dari sedikit spesies kelas 1 yang dapat hidup di wilayah laut selatan kedua. Pertama, karena mereka tidak akan menyerang naga, dan kedua, spesies ini awalnya memiliki hubungan tertentu dengan naga. Sikap naga terhadap batu matahari lebih ramah, dan batu matahari jelas lebih penting. Namun, meskipun Sunstone tidak menyerang naga dan memiliki sikap ramah, bukan berarti mereka akan memperlakukan spesies lain dengan cara yang sama. Sebaliknya, batu matahari adalah spesies dengan temperamen yang sangat kejam, bahkan lebih buruk daripada naga. Bahkan jika naga memiliki kekuatan, mereka tidak akan terlalu jahat. Jika mereka tidak sengaja menyinggung perasaannya, selama tidak terlalu serius dan mereka meminta maaf dengan tulus, kemungkinan besar mereka akan melepaskannya. Tapi batu matahari berbeda. Selama mereka tersinggung, mereka pasti akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Kekuatan Sunstone ini berada di puncak peringkat ke-8, sehingga naga tidak akan menyerangnya. Selain itu, dengan hubungannya dengan naga, ia hampir bisa melakukan apapun yang diinginkannya di wilayah Laut Selatan II. Khususnya, kekuatannya juga sangat kuat. Kekuatan pertahanan dan serangan cangkang penyu telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Luan, yang bersembunyi di ruang ciptaannya sendiri, dapat dengan jelas merasakan ukuran penyu melalui kemampuan persepsi spasialnya. Selama lawannya adalah binatang eksotis peringkat 8, dia tidak akan merasakan tekanan apapun, dan dia merasa lega. Setelah penyu tiba di sini, ia berhenti kurang dari 300 kaki di bawah kaki Luan. Kepalanya bergoyang ke kiri dan ke kanan, jelas mencari sesuatu. Ia memang merasakan keberadaan manusia melalui suaranya tadi, tapi ia menghilang dalam sekejap. Hal ini membuatnya sangat bingung. Mungkinkah itu hanya ilusi? Tubuhnya yang besar terus berputar di laut. Kelihatannya sangat mengintimidasi, tapi juga agak lucu. Luan diam-diam tidak bergerak di ruang yang diciptakannya sendiri. Dia tidak ingin bergerak di ruang yang diciptakannya sendiri. Bagaimanapun, ini sangat lambat dan sangat memakan energi. Lebih baik menunggu penyu pergi. Tapi, Luan tidak menyangka temperamen penyu itu sangat mudah tersinggung. Hanya karena tidak menemukan sasarannya, hanya karena merasa melakukan kesalahan, penyu justru mulai kehilangan kesabaran. Mengaum. Mengaum. Batu besar itu mulai mengaum di laut. Ia sangat marah hingga tubuhnya bergetar hebat. Semua kekuatan di tubuhnya meledak, dan bahkan mulai menyerang ke segala arah. Serangan puncak peringkat delapan bisa menembus ruang. Luan tidak pernah menyangka bahwa dia akan diseret keluar oleh penyu karena sedang marah. Secara kebetulan, penyu tersebut mengangkat kepalanya, dan serangan dengan diameter seribu kaki ditembakkan ke arah Luan. Sungguh sial. Luan sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa segera mengambil tindakan dan melepaskan es sepanjang 300 meter untuk menghalangi di depannya. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan langsung dengan es. Karena bentuknya yang istimewa, ditambah dengan kekuatan Luan yang kuat, es itu terpasang kuat di udara dan tidak mundur satu inci pun. Kemunculan pemandangan tersebut langsung membuat penyu yang sedang melampiaskan amarahnya terpana. Wajahnya penuh amarah dan keheranan. Benar ada seseorang di sana. Penyu itu langsung mengaum lagi. Ia kesal dan gelisah, bersiap menyerang Luan lagi. Luan juga siap membunuh penyu itu. Lagi pula, dia bahkan tidak menunjukkan belas kasihan kepada naga, apalagi penyu. Karena kedua belah pihak ingin pihak lain mati, itu bergantung pada kemampuan masing-masing. Luan tidak pernah berpikir untuk menunjukkan belas kasihan dalam operasi ini sejak dia datang ke wilayah Laut Selatan Kedua. Operasi ini bukan untuk pelatihan, tapi untuk menyelamatkan Fuyu. Oleh karena itu, tidak seperti sebelumnya, dia tidak akan menggunakan roda takdirnya. Sebaliknya, dia menggunakan deep ice segera setelah dia menyerang. Ledakan. Sebuah lengan es besar muncul. Dengan Luan sebagai titik awalnya, ia langsung menyelimuti penyu di bawah. Lengan es itu sangat keras sehingga penyu tidak dapat mematahkannya, juga tidak dapat melarikan diri dari kecepatan lengan es tersebut. Penyu sangat sensitif terhadap suhu. Saat ia merasakan hawa dingin yang mematikan, ia segera mengganti cangkangnya. Tiba-tiba, lapisan batu tebal naik dan membungkus dirinya, membentuk lapisan pertahanan setebal lebih dari 600 meter. Ledakan. Delapan lengan mengelilingi penyu, dan pada saat yang sama, telapak tangan menggenggam erat bagian bawah cangkang penyu. Enam lengannya diarahkan ke kepala, anggota badan, dan ekor penyu yang terbuka. Namun penyu bereaksi cepat dan mundur ke dalam cangkangnya. Kenam lubang itu ditutup seluruhnya dengan tanah tebal. Kekuatan pertahanan tanah yang tebal tidak bisa dianggap remeh, apalagi kekuatan pertahanan cangkang penyu. Tanah yang tebal adalah kekuatan yang dibentuk oleh darah batu yang berat, dan cangkang kura-kura adalah kekuatan pertahanan tertinggi yang membuat iri sebagian besar binatang mistis. Luan mengerutkan kening, butuh waktu lama untuk membekukan penyu sampai mati dengan es, dan butuh waktu lama untuk membakar tanah tebal dengan api. Dia tidak mau menunggu. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin banyak binatang mistis yang tertarik oleh aura yang dilepaskan. Dia harus mengakhiri ini secepat mungkin. Oleh karena itu, lengan kanannya tiba-tiba memerah. Bahkan melalui pakaiannya, cahaya merah bisa terlihat. Pada saat ini, dia bahkan menggunakan tiga tingkat api kudus. Dia menarik lengan kanannya ke belakang dan meninju dengan sekuat tenaga. Fajar. Ledakan. Sebuah cahaya yang panjangnya kurang dari enam meter langsung padam. Ini adalah serangan paling kuat yang bisa dihasilkan Luan tanpa mengaktifkan alam Dewa Iblis. Cahaya itu langsung mencapai bagian tengah cangkang kura-kura dan menembusnya. Gemuruh. Di bawah sinar lampu merah, tanah tebal segera runtuh. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus tanah tebal dan menghantam cangkang kura-kura dengan keras. Setelah menembus tanah yang tebal, kekuatannya masih bisa menyebabkan kerusakan fatal pada penyu. Ledakan. Cangkang kura-kura di atas langsung meledak. Lampu merah seketika menembus tubuh penyu dan menembus seluruh bagian dalamnya. Ia langsung mengenai cangkang penyu di bawahnya. Retakan. Retakan besar segera muncul pada cangkang penyu di bawah. Tinggal selangkah lagi untuk meledak. Lebih penting lagi, setelah cangkang penyu menerima kekuatan tersebut, seluruh tubuhnya terlempar ke dasar laut dengan kekuatan yang dahsyat. Penyu tidak pernah menyangka bahwa pertahanan dan cangkangnya akan dipatahkan oleh musuh yang levelnya sama dengan satu pukulan. Bahkan naga pun tidak bisa melakukan ini, tapi manusia telah melakukannya. Ketika suhu api yang mengerikan meledak di dalam penyu, penyu tersebut langsung menyadari bahwa ia tidak akan dapat bertahan hidup. Namun, meski mati, ia harus dikuburkan bersama manusia ini. Ledakan. Ketika penyu tenggelam kurang dari 10 ribu kaki, ruang air laut tempat Luan berada bergetar hebat dan tertutup sepenuhnya. Tubuh Luan langsung bergetar. Saat ini, jarak antara kedua sisi hanya sekitar 10 ribu kaki. Dia sepenuhnya berada dalam jangkauan serangan lawan. Kekuatan pengurungan air laut begitu besar bahkan Luan pun merasa sangat sulit untuk bergerak. Sebuah firasat buruk segera muncul di hati Luan. Tidak peduli apa, dia harus melarikan diri dari sini secepat mungkin. Dia segera mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan bersiap untuk secara paksa membuka celah di dalam kurungan. Namun, kurungan muncul lebih dulu. Sekarang sudah terlambat. Cangkang besar penyu itu meledak dengan sendirinya, terbang kemana-mana untuk meningkatkan tekanan air laut. Di saat yang sama, saat belenggu muncul, dampak jatuhnya penyu, ditambah dengan kecepatannya sendiri, memaksa air laut yang berada 20 ribu kaki di atasnya turun dengan derasnya. Benar sekali, penyu juga sedang mempercepat penurunannya. Jelas sekali bahwa ia tidak dapat membunuh manusia ini sebelum ia mati. Namun, diketahui juga bahwa manusia sangat lemah dalam beradaptasi dengan tekanan di dalam air. Dengan kekuatan manusia ini, dia pasti akan mati begitu mencapai kedalaman 6 ribu kaki. Semula kedua sisi sudah berada di kedalaman 4 ribu kaki. Tinggal menunggu waktu saja penyu itu turun hingga kedalaman 2 ribu kaki. Namun, mustahil bagi Luan untuk menerobos dalam sekejap. Meskipun dia kuat, dia tidak sekuat itu. Dalam sekejap, Luan hanya bisa mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan bersiap untuk menggunakan teknik rahasia. Namun, saat ini, dia sudah ditarik ke kedalaman 6 ribu kaki. Dan penyu tidak berhenti. Hal itu malah menariknya semakin dalam ke laut. Binatang laut yang aneh sangat mudah beradaptasi dengan tekanan air. Bagi penyu, itu sudah bukan apa-apa. Apalagi saat hendak mati. Kecepatan turunnya terlalu cepat. Baru setelah penyu mencapai kedalaman 6.500 kaki, Luan tiba-tiba menerobos batasan tekanan air. Gemuruh. Megalosaurus api suci dengan tulang emas meraung dan dengan paksa menerobos batasan tekanan air. Ia dengan panik mencoba melarikan diri. Penyu itu belum mati. Tubuhnya masih terbakar dengan ganas. Ia secara paksa mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk menekan Megalosaurus sepenuhnya. Asalkan masuk lebih dalam, tekanan air saja sudah mampu menghancurkan Megalosaurus. 2609. Meski masih sangat jauh dari dasar laut, itu sudah menjadi tanah kematian bagi Luan. Bahkan jika dia berhasil melepaskan diri dari tekanan penyu, dia masih harus menggunakan perlindungan api suci Megalosaurus untuk memaksa mencapai ketinggian di atas 60 ribu kaki. Akan lebih baik jika dia bisa mencapai ketinggian kurang dari 55 ribu kaki untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Namun, meski api suci Megalosaurus berhasil melepaskan diri dari belenggu, penyu jelas telah mengubah strateginya. Itu mengubah seluruh tekanan air menjadi lengan yang menarik api suci Megalosaurus, mencoba menyeretnya ke bawah dengan paksa. Sekalipun ia tidak dapat menyeretnya ke bawah, selama ia dapat membatasi kecepatan naik api suci Megalosaurus, ia masih dapat menyeretnya ke dasar laut. Sekarang, pertarungan untuk melihat siapa yang lebih kuat. Inilah alasan mengapa Luan selalu takut pada laut. Jika mereka bertarung di darat, dia tidak akan takut meski ada lima penyu lagi, apalagi satu. Namun, lautnya berbeda. Ada tekanan air yang bisa membunuhnya. Matanya sudah merah. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan ketiga alam api suci dan menyerbu ke atas dengan sekuat tenaga. Dia belum pernah bertemu monster peringkat sembilan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya dibunuh oleh monster peringkat delapan. Ah! Luan meraung, dan api suci Megalosaurus segera menjadi lebih mempesona. Kaki depan api kudus Megalosaurus mengoyak tekanan air di sekitarnya. Api di sekitar tubuhnya membakar air laut di sekitarnya saat ia kembali naik. Saat ini, Luan sudah berada 70 ribu kaki di bawah permukaan laut. Pada titik ini, yang memberikan tekanan lebih besar pada Luan bukan lagi belenggu yang diciptakan oleh penyu, melainkan tekanan air di laut. Di bawah tekanan air, api suci Megalosaurus, yang seharusnya menjadi lebih besar di bawah kekuatan ledakan Luan, menjadi lebih kecil. Namun, meski masih bisa mempertahankan bentuknya, Luan masih punya peluang. Mustahil bagi seluruh api suci Megalosaurus untuk melarikan diri di bawah cengkeraman erat kura-kura. Luan juga tidak berpikir demikian. Luan, yang berada di dalam api suci Megalosaurus, melepaskan kekuatannya saat dia naik dengan cepat. Dia telah mencapai kepala naga api suci Megalosaurus. Pada saat ini, selama dia memotong kepala naga dari tubuh naga, dia akan dapat menggunakan kekuatan kepala naga untuk bergegas kembali. Bang! Setelah kepala dan tubuh naga dipenggal, kekuatan kepala naga berkurang drastis. Namun, Luan masih melepaskan seluruh kekuatannya ke kepala naga untuk melawan tekanan air. Di bawah kekuatan penuh Luan, dia hampir tidak mampu bertahan. Namun, Luan bahkan tidak punya waktu untuk bersuka cita di dalam hatinya. Dia segera bergegas dengan kecepatan penuh. Jika dia bisa bertahan di sini, itu berarti dia bisa melarikan diri dengan sukses. Lagi pula, semakin tinggi dia pergi, semakin rendah tekanannya, dan semakin pendek waktu yang dia perlukan untuk mencapai puncak. Namun, perubahan mendadak terjadi. Arus air yang mengerikan tiba-tiba menyerang dari dasar lautan. Seolah-olah lautnya terbalik, kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Lebih penting lagi, arus air meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu sangat cepat bahkan Luan tidak mendapat peringatan apapun sebelumnya. Dia hanya bereaksi ketika dia tahu bahwa jaraknya kurang dari 10 ribu kaki di bawah. Arus air yang mengerikan naik dari dasar lautan. Tidak, itu adalah lapisan air tak berujung yang menutupi seluruh lautan. Kekuatan mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Ketika Luan melihat naiknya lapisan air, dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Arus airnya begitu deras sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali dan langsung terkena dampaknya. Ledakan. Kepala naga itu sama sekali tidak bisa menahan kekuatan arus air dan langsung meledak. Pada saat-saat terakhir, Luan dengan paksa membentuk lapisan es mendalam selebar lebih dari 100 kaki di sekelilingnya, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Bagaimanapun, kepala naga itu dibentuk oleh api. Api tidak memiliki bentuk dan dukungan. Deep ice berbeda. Meskipun tidak memiliki momentum apapun, ia memiliki struktur yang sangat keras. Mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Luan terus mengeluarkan kekuatannya untuk menjaga stabilitas deep ice. Fakta membuktikan bahwa keputusannya benar. Meski separuh deep ice telah meledak, ia masih mampu menahan dampak arus air. Namun, untuk dapat menyebabkan kerusakan seperti itu pada deep ice, itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa kuat dampak tekanan air tersebut. Luan tidak tahan sama sekali. Setelah arus air menerpa Luan, arus itu segera membawa Luan hingga kedalaman 40 ribu kaki. Ini membuat Luan senang. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi, alangkah baiknya jika ini bisa mengirimnya langsung keluar dari laut. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Luan, yang berada di arus air, tidak memenuhi syarat untuk menentukan arahnya sendiri. Ia tidak bisa menembus arus air dan hanya bisa mengikuti arus air. Namun ketika mencapai jarak 40 ribu kaki, gaya ini tiba-tiba berubah arah dan tenggelam dengan cepat. Perubahan arah begitu cepat sehingga Luan benar-benar lengah. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Tentu saja, meskipun dia bereaksi, itu tidak ada gunanya. Kekuatannya tidak cukup untuk melawan. Segera, Luan terus tenggelam dari ketinggian 40 ribu kaki dan kembali ke kedalaman 70 ribu kaki. Setelah sampai di sini, Luan akhirnya mendengar sebuah suara. Dia mendengar, ledakan yang mengerikan. Ledakan, ledakan. Ledakan yang sangat besar terdengar, dan Luan hampir kehilangan pendengarannya. Setelah mendengar ledakan tersebut, tubuh Luan bergetar hebat. Mata gelapnya tiba-tiba menjadi sangat bermartabat. Dia tidak takut dengan suaranya, tapi dia akhirnya mengerti kenapa aliran air muncul. Ini bukanlah kekuatan yang bisa ditimbulkan oleh penyu, tapi, gempa bumi. Gempa bumi di lautan. Luan tidak pernah menyangka bahwa dia akan seberuntung itu karena menghadapi gempa bumi di lautan. Ada banyak jenis gempa bumi. Ada yang disebabkan oleh benturan, ada yang disebabkan oleh perpecahan, dan ada pula yang disebabkan oleh keduanya. Apa yang ditemui Luan jelas merupakan tipe terakhir. Itulah sebabnya lautan mula-mula naik dan kemudian tenggelam. Dalam hal ini, kemungkinan besar pusaran air yang kuat akan terbentuk di bawah. Begitu dia tersedot ke dalam pusaran air, Luan pasti akan mati. Luan tidak tahu seberapa dalam lautan itu. Dia sangat ingin bergegas dari ketinggian 70 ribu kaki, tetapi sekeras apapun dia berusaha, itu sia-sia. Kekuatan di dunia ini tidak akan berubah karena kemauan seseorang. Tubuhnya terus tersapu ke bawah dan langsung melampaui kedalaman 70 ribu kaki. Luan telah mencapai dasar lautan sebelumnya, tapi itu berada di dalam kastil. Dia tidak seberuntung itu sekarang. Namun kini dia masih berada di dalam arus air. Kekuatan arus air telah ditetapkan. Akibat gempa tersebut, lautan kehilangan tekanan aslinya karena kedalamannya. Jadi sekarang, meskipun Luan berada 80 ribu kaki di bawah laut, tekanan yang harus dia tanggung untuk waktu yang singkat masih sama. Namun ketika air sudah stabil, itulah saat kematiannya. Dia harus melakukan sesuatu. Namun, mempertahankan es kutub hitam tua pun sangatlah sulit, belum lagi melepaskan kekuatannya. Tidak bisa melepaskan tenaga, tidak bisa bergerak di arus air, Luan hanya bisa pasrah pada takdir. Fakta membuktikan bahwa Luan beruntung, atau surga telah memberi Luan kesempatan. Pada saat ini, arus bawah laut tiba-tiba mengalir deras dan langsung menyapu Luan ke dalamnya. Benar sekali, ada arus bawah laut yang sangat besar di dasar lautan. Ini adalah arus bawah laut yang sangat kuat. Kekuatannya begitu kuat sehingga itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh binatang aneh tingkat 8 dan guru surgawi tingkat 8. Luan juga sama. Begitu dia memasukinya, dia pasti akan langsung dibunuh. Namun untungnya, karena adanya gempa bumi di lautan, kekuatan ledakan yang dahsyat tersebut secara paksa menghempaskan arus besar di atas dasar laut ke atas. Namun setelah terjadi ledakan, arus masih tetap ada sehingga menyebabkan wilayah yang disapunya semakin luas. Arus laut sebesar itu tidak akan hilang karena adanya gempa bumi di suatu daerah. Ledakan arus menyebabkan dampak besar aslinya berkurang lebih dari setengahnya, berubah menjadi arus bawah yang sangat lemah. Dan arus bawah inilah yang langsung menyapu Luan ke dalamnya. Luan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan deep ice, hampir tidak mampu menahan dampak arus bawah. Biarpun dia sedikit rileks, dan sedikit keputusasaan muncul, dia akan segera dihancurkan dan dibunuh oleh kekuatan yang bahkan lebih kuat dari arus air. Ledakan Lapisan es kembali meledak, hanya menyisakan area dengan diameter kurang dari empat kaki. Karena dampaknya, Luan langsung mengeluarkan seteguk darah, namun dia tetap mengatupkan giginya untuk mempertahankannya. Dia tidak akan menyerah sebelum dia mati. Arus laut yang dihembuskan di atas menghantam bola es, dan bola es tersebut tampak sangat kecil di arus tersebut. Arus memberikan akselerasi yang kuat pada bola es, tetapi itu masih dalam batas bola es. Terlebih lagi, saat meninggalkan area inti gempa, ia meningkat dengan cepat, namun selama proses ini, ia masih dalam batas bola es. Dengan kata lain, arus laut yang semula tidak dapat dimasuki dan ditahan oleh Luan malah terdorong ke dalamnya karena gempa bumi. Selain itu, ia tidak secara langsung menanggung dampak kekerasan, tetapi secara bertahap berakselerasi dari batas hingga kecepatan yang mengerikan. Gemuruh Mengikuti arus laut, bola es dengan cepat keluar dari area inti gempa dan bergegas menuju pinggiran. 2610 Ketika Luan memasuki arus deras lautan, dia melaju dengan cepat dari area inti gempa ke pinggiran. Ketika dia benar-benar meninggalkan daerah yang terkena gempa dan memasuki arus deras, kecepatannya telah mencapai tingkat yang sama. Itu seperti orang biasa akan terbunuh oleh kereta yang sedang berjalan, tetapi jika dia memasuki kereta dan mempercepat sedikit demi sedikit ke dalam kereta yang sedang berjalan, dia tidak akan merasakan tekanan apapun ketika dia bergerak dengan kecepatan yang sepenuhnya seragam. Inilah situasi Luan saat ini. Besarnya arus deras lautan ini di luar imajinasi. Diameternya mungkin sekitar 40 ribu kaki, dan ia meluncur deras di atas dasar laut. Kekuatan semburan ini benar-benar melebihi tekanan dasar laut, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya aliran tersebut. Luan yang berada di tengah-tengahnya benar-benar tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Arus deras yang besar menimbulkan gesekan besar dengan air laut, namun dia masih bisa melihat jejak dunia luar. Dia dapat melihat bahwa ini adalah dasar laut, dan dia bahkan dapat melihat sedikit permukaan dasar laut. Dia masih merasakan tekanan besar di arus deras lautan, tapi itu lebih baik dibandingkan saat dia berada di ketinggian 70 ribu kaki. Setidaknya dia hampir tidak bisa mempertahankannya, dan bahkan mungkin untuk sedikit memperluas jangkauan bola es, atau bergerak dalam arus deras, tapi dia tidak berani melakukannya. Dia tahu terlalu sedikit tentang aliran lautan semacam ini. Dia takut melakukan apapun akan mengubah keseimbangan saat ini, menyebabkan bola es hancur dan dia terbunuh. Ia tidak berani bergegas keluar dari arus deras lautan, karena tekanan dasar laut di luar akan membunuhnya dalam sekejap. Dia hanya bisa bertahan di arus deras dengan tekanan yang lebih kecil, meskipun dia tidak tahu ke arah mana dia bergerak. Ia, dia tidak kehilangan arah saat bertarung dengan penyuh, namun ketika lapisan air tiba-tiba meletus dari dasar laut, dampaknya menyebabkan dia terjatuh di lautan dan kehilangan arah sama sekali. Ia tidak mengetahui ke arah mana ia bergerak. Ia hanya berharap agar tidak menyimpang terlalu jauh dari pusat wilayah laut selatan kedua, setidaknya lebih jauh dari jarak aslinya. Dia tidak menyangka bisa mengirim dirinya ke tempat yang lebih dekat ke pusat. Tentu saja dia akan sangat senang jika bisa melakukannya. Namun, Luan jelas meremehkan panjang arus deras lautan ini. Bahkan jika kecepatan semburan lautan ini benar-benar sebanding dengan kecepatan binatang aneh peringkat sembilan biasa, atau bahkan lebih cepat, Luan telah tinggal di semburan lautan untuk waktu yang lama yang tidak dapat dia bayangkan. Dia bahkan merasa tidak ada habisnya. Dia tidak punya konsep waktu sama sekali di toren. Ada suara gemuruh besar di sekelilingnya sepanjang waktu, yang benar-benar menguji tekadnya. Untuk menjaga stabilitas bola es, kekuatannya terus dikonsumsi. Menurut akal sehat, dia hanya bisa mempertahankannya paling lama sekitar 2 jam, tapi untuk beberapa alasan, mungkin kekuatan lautan merembes melalui bola es dan memasuki tubuhnya, terus-menerus menambah kekuatannya. Mengandalkan sedikit kekuatan ini, Luan mempertahankan dirinya di ambang kehancuran, sepenuhnya mengandalkan kemauannya sendiri untuk bertahan. Dan ini berlangsung selama setengah bulan. Ya, 15 hari penuh. Dari awal terjadinya gempa di lautan, Luan telah bertahan sekuat tenaga. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia bertahan. Berada di ambang kehancuran dalam jangka waktu yang lama telah menghabiskan banyak kesadaran ilahi di lautan kesadarannya. Jika itu adalah guru surgawi tingkat 8 biasa, mereka pasti sudah lama pingsan. Bahkan Yao pun sama. Jika bukan karena Divine Sense Origin yang kuat dari Luan, yang memungkinkan dia untuk terus-menerus menyuntikkan Divine Sense ke dalam lautan kesadarannya, dia pasti sudah lama pingsan. Tentu saja temperamen Luan cukup kuat. Jika itu adalah guru surgawi lainnya, mereka pasti sudah lama menyerah. Meski begitu, kesadaran Luan menjadi sangat kabur. Dia bahkan pusing, seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Saat Luan berada di ambang kehancuran dan jatuh, arus deras lautan akhirnya berubah arah. Setelah melewati pegunungan bawah laut, kecepatannya terus melemah. Akhirnya menabrak gunung besar, aliran derasnya melonjak ke atas. Luan, yang berada di dalam arus deras, juga meningkat pesat. 10.000 kaki 50.000 kaki Pada ketinggian 50.000 kaki, arus deras lautan pada dasarnya telah menghilang. Saat ini, Luan sudah menyadari perubahannya. Meskipun dia bahkan tidak bisa membuka matanya sekarang dan hampir tidak bisa membukanya, dia masih secara paksa mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berenang ke atas. Pada kedalaman 50.000 kaki, sangat sulit bagi Luan untuk berenang ke atas dengan sisa tenaganya. Tapi untungnya, Luan bertahan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang ada di atasnya. Gunung di sampingnya sangat besar. Pasti berada jauh di atas laut dan membentuk sebuah pulau. Tidak peduli apa yang ada di pulau itu, dia harus meninggalkan lautan. Bahkan jika dia harus bertaruh, dia hanya bisa bertaruh bahwa tidak ada bahaya di atas. Ledakan Tubuh Luan membumbung tinggi ke luar laut, menimbulkan gelombang yang tidak besar atau kecil. Setelah dia keluar dari laut, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Sebelum kehilangan kesadarannya, dia berlari menuju pantai di depannya. Kemudian, dia kehilangan kesadaran terakhirnya. Luan, yang matanya tertutup rapat, melayang sekitar 20 zang di udara. Tubuhnya langsung membentur pantai, menciptakan tanda sepanjang 10 zang sebelum dia berhenti. Guyuran 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 Saat itu tengah hari, tidak ada awan di langit sejauh 10.000 mil. Matahari menggantung tinggi di langit. Menyilaukan mata. Sinar terik matahari menyinari tubuh Luan, dan sudah lebih dari sebulan sejak Luan terakhir kali melihat sinar matahari. Perasaan ini sangat hangat. Tubuhnya pulih sedikit demi sedikit. Angin hangat bertiup lembut dari laut. Luan berbaring dengan tenang di pantai. Dia benar-benar tidak sadarkan diri. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tidak ada yang bisa membangunkannya dalam waktu singkat. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari laut. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke pantai dan berhenti di depan Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Markas Besar Persatuan, 8 Benua Kuno. Luan telah pergi selama 1 bulan 3 hari. Selama periode ini, Markas Besar Persatuan masih memiliki kebiasaan mengadakan pertemuan. Namun, jumlahnya berubah dari 2 kali sehari menjadi 2 hari sekali. Karena Sekte Api dan Sekte Guang Yu mempunyai masalah, operasi persatuan Sekte telah dihentikan. Sekalipun mereka bertemu, mereka tidak memiliki informasi apapun untuk dibagikan. Sebagian besar pertemuan hanyalah pertemuan para tetua Sekte. Itu sangat tergesa-gesa. Selama periode ini, mereka paling mengkhawatirkan pengasingan Luan. Sudah 1 bulan, pengasingan yang normal tidak akan memakan waktu lama. Setiap kali mereka bertemu, mereka akan menanyakan hal itu. Namun, jawaban Su Yunyan selalu sama. Seiring berjalannya waktu, orang-orang tidak mempercayai jawabannya. Namun, itu adalah urusan Ice Fire Union. Jika dia tidak ingin membicarakannya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, selama 1 bulan ini, tidak ada yang terjadi di tempat persembunyian Sekte tersebut. Semua orang aman. Namun, binatang aneh tidak tenang. Sebaliknya, mereka menjadi lebih ganas. Mungkin karena klan naga, atau mungkin karena hubungan antara Sekte Guang Yu dan Sekte Api Karma, tetapi wilayah sumber daya dari 30 Sekte semuanya diserang oleh binatang aneh, dan semuanya adalah yang pertama menilai binatang aneh. Jika bukan karena campur tangan Sekte Guang Yu dan Sekte Api, serangan berskala besar seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Jelas sekali bahwa Sekte Guang Yu dan Sekte Api berdiri di sisi berlawanan dari Sekte tersebut. Mereka bersekongkol dengan Strain Beast. Wilayah sumber daya telah diduduki. Ini berarti sumber dayanya terputus. Meskipun Guru Surgawi di atas level 6 dapat menyerap energi langit dan bumi untuk mengisi kembali diri mereka sendiri, Guru Surgawi di bawah level 6 tidak dapat melakukannya. Lebih penting lagi, kehilangan semua harta karun berarti semua jenis ramuan tidak dapat diproduksi. Terlepas dari apakah itu ramuan medis, ramuan peledak, atau ramuan yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, itu sama saja. Semuanya hanya bisa dilakukan dengan ramuan di gudang. Namun, tanpa pengisian ulang apapun, jumlahnya akan semakin berkurang. Meskipun mereka tidak mengambil banyak tindakan sekarang, hal itu tidak dapat berlanjut seperti ini. Begitu perang habis-habisan terjadi, mereka tidak akan bisa mengisi kembali obat mujarab mereka. Pada akhirnya, mereka kehabisan makanan dan mati. Apapun yang terjadi, setiap orang harus memikirkan cara untuk mengubah situasi. Mereka tidak bisa terus seperti ini. Tetua Inti Sekte Bumi membuka mulutnya dan berkata kepada semua orang, apakah ada yang punya saran? Mengapa kita tidak mendiskusikannya bersama? Terima kasih telah menonton!